Pendekar Pemetik Harpa Jilid 30 Kedua wisu tadi dilempar jatuh hingga kepalanya bocor tulang patah, karuan teman-temannya naik pitam, belasan orang segera merangsak maju. Milo Hoatsu juga seorang ahli, gebrak percobaan dengan Hou Kian Seng tadi dirasakan bahwa lawannya belum menggunakan tenaga sepenuhnya, dia pikir bila terjadi pertempuran sengit, Hou Kian Seng dibantu belasan anak buahnya, pihak sendiri yang tetap dirugikan. Terpaksa dia berdiri tegak di tempatnya, bentaknya beringas, Hou Kian Seng, sementara boleh aku memberi muka. Kepadamu, kau harus memberi penyelesaian kepadaku, apa yang terjadi di atas? Aku tidak tahu. Kau melihat Tiang Sun Kepulek tidak-tidak. Karuan Milo kaget dan gusar, makinya sambil menuding Hou Kian Seng, Hou Kian Seng, lalu apa kerjamu? Apa kerjaku memangnya kau tidak tahu, aku Komandan Bayangkari yang berkuasa di sini, tahu akhirnya Hou Kian Seng naik pitam setelah dibentak dan dituding. Sebagai Komandan Bayangkari yang berkuasa, ada musuh menyelundup ke dalam istana kenapa tidak kau usut dan periksa, Hardik Malo Hoat Su. Bercekat hati Hou Kian Seng, tapi dia mengeraskan kepala, katanya, dari mana kau tahu ada metu-meti musuh menyelundup ke istana? Tiang Sun Kepulek telah dikerjai orang di penginapannya, pakaiannya dibeljeti dan dicuri orang, setiba kami di sini, anak buahmu ternyata mencurigai kami, coba kau berterus terang bukankah ada seorang Tiang Sun Kepulek lain yang telah datang lebih dulu? Malo Hoat Su ternyata cukup teliti, walau dia tidak mendengar persoalan apa yang diucapkan Wan Giap dengan Hou Kian Seng, tapi bahwa seseorang telah menyaruh jadi Tiang Sun Kepulek sudah dalam dugaannya. Maka diaduga Wan Giap melaporkan kejadian ini kepada Hou Kian Seng. Hou Kian Seng pentang kedua tangannya, katanya, Hoat Su, sabarlah, jangan marah-marah dengarkan penjelasanku. Tulen atau palsu sudah jelas, apa pula yang perlu dibicarakan seru Malo Hoat Su gusar. Lahirnya dia bersikap kasar dan garang, namun hatinya juga jari menghadapi Hou Kian Seng, setelah maju dua langkah dia berhenti pula. Seperti apa yang kau bilang, demikian ujar Hou Kian Seng, urusan pasti bisa diusut sampai terang, harap kau tunggu sebentar? Tiang Sun Kepulek segera akan keluar. My Lo Hoat Su mendengus, siapa tahu apa yang rajamu yang bodoh itu lakukan terhadap Tiang Sun Kepulek. Bila kalian menganiayanya sampai mati, apa aku harus menunggunya seumur hidup? Wan Giap menyemprot gusar. Kata-katamu terlalu kurang ajar terhadap Baginda, jangan kau menyesal bila kami bertindak kasar terhadapmu. Diam-diam Hou Kian Seng panggil seorang wisu serta memberi pesan apa-apa terhadapnya, tugasnya ialah mengundang bala bantuan sebanyak mungkin, diberitahukan pula bahwa ada metu-meti musuh berada di Siahoawan. Sebelum kawanan wisu tiba, Tiang Sun Kepulek telah keluar. Tapi bukan berjalan tegak, tapi dengan merintih-rintih dia terguling jatuh dari atas tangga. Mak lo 40 kali pukulan palang pintu cukup membuat pantatnya mekar, untung lukangnya sudah punya dasar kuat meski luka-luka luar cukup parah, sebetulnya masih cukup kuat. Bahwa dia sengaja menggelinding jatuh dari atas loteng, tujuannya, adalah mau memancing kemarahan Milo Hoatsu, supaya sakit hati dan dendamnya terbalas. Melihat keadaannya Milo Hoatsu memang naik pitam, amarahnya seperti api disiram bensin, teriaknya, Tiang Sun Kepulek, siapa menghajarmu sampai begini? Tiang Sun Kepulek merangkak, serunya serak, siapa lagi kecuali raja anjing mereka. Sambil menggerung Milo Hoatsu lantas menerjang, bentaknya, kalian berani menghina utusan negeri kita, biar aku membuat perhitungan dengan raja anjing kalian. Mendengar baginda di makir raja anjing amarah Wan Giap lebih berkobar, bentaknya, peduli siapa dia, gambar mulutnya, dua orang wisu lain juga tidak kuat menahan amarah, mereka menelat tindakan Wan Giap memburu ke sana terus meringkusnya. Lekas Malo Hoatsu tarikan sepasang telapak tangannya, Wan Giap kena dipukulnya jungkir balik, demikian pula dua wisu yang lain kena ditendangnya mencelat. Urusan amat mendesak Hau Kian Seng tidak banyak pikir lagi, terpaksa dia maju merintangi. Belang, mereka adu pukulan. Hu-u-u-a-a-a-ah, kontan Hau Kian Seng muntah darah. Taraflawakang mereka sebetulnya tidak terpaut jauh, sayang Hau Kian Seng tidak berani menggempur sekuat tenaga, maka dia yang kena rugi. Melihat pemimpin mereka muntah darah entah bagaimana luka-lukanya, kawanan wisu marah-marah. Mereka tidak hiraukan keselamatan sendiri, tidak peduli apa pula akibatnya, ganyang musuh lebih dulu, maka beramai-ramai mereka merangsak. Milo Hoatsu menanggalkan jubahnya, bentaknya, siapa merintangi aku dia mati. Aku akan membuat perhitungan dengan cukian sin anak keparat itu. Wan Giap yang terpukul jungkir balik itu, luka-lukanya lebih parah dari Hau Kian Seng, tapi mendengar Milo Hoatsu langsung menyebut nama Seng Raja serta memakinya pula, amarahnya tak terbendung lagi, entah dari mana datangnya kekuatan, segera dia meletik bangun, bentaknya, hayo kawan-kawan, kita adu jiwa. Milo Hoatsu sudah menyendal jubahnya laksana segumpal mega merah, jubahnya menggulung ke arah kawanan wisu yang menyerbu dirinya. Kawanan wisu ini terhitung jago-jago kosan dalam istana, tapi dibanding Hau Kian Seng terang ketinggalan jauh, pula dibanding Milo Hoatsu. Maka terdengarlah suara gemerantang yang ramai, gaman ketiga orang wisu kena digulung lepas dan jatuh. Dikala jubah Milo menggulung ke depan tiba-tiba terasa angin kencang menyambar, sinar ke Milo menyilau mata, dari samping seorang wisu menusuk dengan pedang secepat kilat. Bercekat hati Milo Hoatsu, siapa kira anak buah Hau Kian Seng ada juga yang berkepandaian setinggi ini. Tersipu-sipu dia memutar tubuh menghadapi serangan orang ini, sekaligus jubah yang menggulung ke depan disendai miring ke pinggir, sebelah tangan yang lain menyambut serangan Hau Kian Seng dan dua orang pembantunya. Karena itu perhatian terpencar tenaga pun tidak seimbang karena harus melayani dua pihak, keret jubah kasanya yang tebal itu telah tertusuk bolong oleh pedang lawan. Kasanya itu digunakan sebagai senjata setelah dilandasi kekuatan lebekangnya, berkembang kencang laksana layar. Kini mendadak tertusuk bolong, karuan seketika melambai lemas seperti ban kempes, sudah tentu kekuatannya seketika sirna. Tadi Hau Kian Seng tidak gunakan tenaga sepenuhnya hingga mengalami rugi besar. Kini menghadapi detik-detik mati hidup, mana berani dia berlaku ayal? Belang, telapak tangan beradu, kali ini malau Hoatsu tergempur mundur tiga langkah. Terasa kerongkongannya anjir, darah yang sudah menyembur ke lehernya telah ditelannya pula bulat-bulat. Maklum sebagai seorang koksu yang berat tak tinggi hati, betapapun dia malu dikalahkan. Hau Kian Seng berterima kasih kepada wisu yang telah menolongnya, dalam keadaan genting seperti itu, tak sempat dia berpikir, di antara anak buahnya siapa yang memiliki kepandaian pedang selia hai itu. Kini baru dia ada kesempatan, sekilas dia pandang wisu di sebelahnya. Hatinya lantas heran dan bertanya-tanya, karena wisu ini bukan anak buahnya, agaknya dia pun belum pernah melihat wisu ini. Saat manawan giap baru saja melompat berdiri melihat wisu ini dia pun melengak, tanyanya, siapakah sikap setianya memang takkan luntur meski jiwanya hampir mampus, maka dalam keadaan seribut itu, dia masih tidak lupa memperhatikan lawan dan kawan. Wisu ini bukan lain adalah samaran Toan Kiamping. Seperti diketahui Toan Kiamping sembunyi di belakang gunung-gunungan siap menyambut dan membantu Tan Chok Sing. Mendengar Milo Hoatso membuat keributan di depan yang sintiam, terpaksa dia keluar dari tempat sembunyinya. Kedatangannya tepat pada waktunya, sehingga jiwa Hukian Seng berhasil ditolong. Satu hal yang tidak diakhira, dalam keadaan seribut ini, Wan Giap, wisu yang setia kepada rajanya ini masih sempat memperhatikan dirinya. Seluruh wisu yang ada di istana semua kenal baik dengan Wan Giap hanya wisu yang satu ini yang tidak dikenalnya. Toan Kiamping sudah tahu, masih mungkin dia mengelabui Hukian Seng, tapi sukar ngapu Si Wan Giap. Dasar cerdik, hatinya tabah lagi, segera dia mengeluarkan sebentuk lencana terus diacungkan. Katanya, aku disuruh Bok Jong Ling kemari untuk membantu melindungi Baginda, inilah lencana pemberian Bong Kok Kong. Bok Jong Ling dan Bong Kok Kong sudah bilang, peduli siapapun, bila dia berani membuat tonar di istana, kita harus mengusirnya. Bok Suk Yat adalah Komanden Gi Lin Kun, Gi Lin Kun adalah pasukan pribadi Seng Raja tugasnya melindungi keselamatan. Istana di bagian luar, bila Seng Raja mengadakan inspeksi ke daerah, menjadi tugas Gi Lin Kun untuk mengawal dan melindunginya. Jadi jelas tugas Gi Lin Kun berbeda dengan pasukan Bayangkari, satu tugas di luar yang satu bertugas di dalam, tanpa mendapat perintah Raja Gi Lin Kun dilarang sembarang masuk ke istana. Satu hal lagi, bahwa seragam pasukan Gi Lin Kun berbeda dengan seragam pasukan Bayangkari. Toan Kiamping mengaku seorang perwira Gi Lin Kun, tapi mengenakan seragam pasukan Bayangkari. Sudah tentu Toan Kiamping tidak tahu akan seluk-beluk ini, karena di hadapan komandan pasukan Bayangkari dan Wil Sutua ini tidak mungkin dia mengaku sebagai anggota pasukan Bayangkari, sekenanya dia menyaru jadi anggota Gi Lin Kun. Bualannya memang menyerempet bahaya dengan pengharapan lawan percaya, dan tidak sempat perhatikan dirinya lagi. Ternyata dia berhasil. Bukan Wan Giap tidak melihat kelemahan alasannya, tapi keterangannya yang membual itu, justru hampir cocok dengan kenyataan. Janji pertemuan Chu Kian Sin dengan Tan Chok Sing sebetulnya terjadi lima hari yang lalu, kuatir tenaga pasukan Bayangkari masih belum kuat, pernah timbulan niatnya hendak meminta kepada Bok Su Kiat untuk mengirim beberapa jago kosannya bantu bertugas di dalam istana. Persoalan ini dia serahkan kepada Hau Kian Seng, tapi Hau Kian Seng kurang senang jikalau Bok Su Kiat mengintervensi ke daerah kekuasaannya, maka dia simpan maksud atau kehendak Seng Raja dan tidak memberi tahu kepada Bok Su Kiat. Yang terang Seng Raja hanya berpesan secara lisan, tiada bukti hitam di atas putih. Beberapa hari kemudian, suasana tenteram tidak terjadi apa-apa, Baginda pun telah melupakan akan hal ini. Tapi Wan Giap tahu akan pesan Raja, cuma dia tidak tahu bila Hau Kian Seng menahan pesan secara lisan ini. Karena terdesak sekenanya Toan Kiam Ping membual, ternyata hampir cocok dengan kenyataan. Lenyap perasa curigawan giap, serta merta matanya melirik ke arah Hau Kian Seng. Sudah tentu Hau Kian Seng tahu bahwa Toan Kiam Ping membual, tapi Toan Kiam Ping telah menolong jiwanya, sedikit banyak dia merasa hutang budi, maka dia segan untuk bertindak membalas kebaikan orang dengan membongkar asal-usulnya. Apalagi dia harus menyimpan rahasia, jikalau perintah Raja yang dia petiskan sampai terbongkar kedudukannya tidak terjamin lagi, sudah kebacut salah biarlah salah lebih lanjut. Apalagi dia belum mendapat laporan tentang asal-usul Toan Kiam Ping, kepandaian silatnya tinggi lagi, maka dia menduga bukan mustahil Bok Sukiyat memang mengutus dia masuk ke istana. Hatinya maklum lirikan Matu Wan Giap kepada dirinya adalah ingin memperoleh jawaban dari mulutnya. Tapi dalam keadaan seperti ini, Kira yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu sementara diam sebagai jawaban. Melihat Hau Kian Seng diam saja, Wan Giap kira dia membenarkan. Maka sisa curiganya telah sirna. Apalagi keadaan segawat ini, mana sempat dia tanya kepada Hau Kian Seng. Pembicaraan beberapa patah kata itu berlangsung amat singkat, tapi peluang ini telah dimanfaatkan oleh Milo Hoats untuk mengatur nafas lalu melancarkan rangsakan pula. Pelan-pelan dia mengembangkan kedua lengannya, terdengar ruas-ruas tulangnya berbunyi berkeretekan, sinar matanya tambah menyala, bentaknya, kurang ajar, berani kau memaki aku gegabah? Hektometer, baiklah, coba buktikan, siapa yang akan terlempar keluar dari sini, belum lenyap suara bentakannya, kedua tangannya bekerja pula, kali ini membelah ke arah Wan Giap. Jarak mereka ada satu tombak. Telapak tangannya tidak mungkin mencapai Wan Giap, tapi perbawa Bik Hong Chiangnya ternyata sedasyat gugur gunung. Wan Giap tertindih oleh damparan angin pukulan, dadanya sesak seketika, sakit dan tak mampu bicara. Toan Kiam Ting bertindak cekatan, seret pedangnya telah menusuk Lau Kiong Hiat di telapak tangan lawan. Bila Lau Kiong Hiat tertusuk, betapapun tinggi lewekangnya, bila hawa murni bocor kungfunya akan punah. Sudah tentu Mal Lau Hoat Su tidak membiarkan telapak tangannya tertusuk tembus, jarinya tertekuk lantas menjentik. Kungfunya memang sudah mencapai taraf tinggi, jentikannya tepat dan telak. Kering pedang lawan kena di selentiknya pergi. Telapak tangan Toan Kiam Ting pecah berdarah, getaran selentikan lawan ternyata hampir membuat dia tidak kuat memegang pedang. Tanpa kuasa dia menjejak kaki, tubuhnya jumpalitan mundur beberapa tombak. Kung Kian Seng sudah berada di damping Wan Giap, berdampingan mereka menyerang bersama, baru gempuran Mal Lau Hoat Su berhasil dibendung. Kekuatan tiga jago top menimbulkan getaran hawa yang cukup dasyat, jendela tak jauh di samping mereka tergetar jebol. Beberapa wisu lain yang tidak terluka segera terjun ke arna pertempuran, sekuat tenaga mereka merintangi Mal Lau Hoat Su yang hendak menerjang ke atas loteng. Dalam pada itu Toan Kiam Ting sudah berdiri pula, dari jendela dia melongo keluar lapat-lapat di tempat sembunyi Tan Tsiok Sing tadi kini muncul pula bayangan seorang. Tapi jelas bukan Tan Tsiok Sing, tapi adalah Hong Chin. Hong Chin melamaikan tangan ke arahnya. Walau dihajar empat puluh kali gebukan di pantatnya, luka-luka Tiang Sun Cho hanya di kulit dagingnya saja, diam-diam dia sudah merangkak bangun, terus menyergap seorang wisu. Wisu itu tercengkram tulang pundaknya, saking kesakitan dia menjerit sekali terus jatuh semaput. Tapi dikala merontas raya menyikut, sikutannya telah mengenai dada Tiang Sun Cho sehingga pandangannya berkunang-kunang tanpa kuasa dia menyurut mundur beberapa langkah dan jatuh terguling. Toan Kiam Ting mencelat maju, pedang dipindah ke tangan kiri, dengan jurus Pek Hang Keanjir, langsung dia menusuk ke arah Tiang Sun Cho. Umpama segar bugar Tiang Sun Cho bukan tandingannya, apalagi sekarang luka ditambah luka, mana dia mampu melawan tusukan pedang secepat kilat ini? Tahu dirinya tidak mampu berkelit, amarahnya malah berkobar, tidak mundur dia malah memapak maju, bentaknya, berani kau membunuhku, dia pikir sebagai utusan negerinya, dalam keadaan kepepet dia jadi nekat. Tapi belum habis dia bicara, dadanya sudah terasa dingin, serasa sudah terbang arwahnya, anehnya ternyata tidak merasa sakit sama sekali. Ternyata ilmu pedang Toan Kiam Ting sekarang telah mencapai taraf sempurna, gerakannya dapat dikendalikan menurut perintah otaknya, begitu ujung pedang menyentuh tubuh lawan, segera dia robah serangannya menjadi tutukan ke hiatu lawan, yang diincar adalah hiatu pelemas di dada orang sehingga Tiang Sun Cho lunglai, seperti menjinjing kucing layaknya, Toan Kiam Ting merenggut Tiang Sun Cho terus dilempar ke arah Wan Giap, serunya, bila dia berani membuat onar pula, pukul Haji Bocah ini empat puluh kali. Bukan kawanan wisu itu tidak mikir untuk menyandai Tiang Sun Cho, soalnya orang adalah utusan Wat Su, maka mereka tidak berani bertindak secara gegabah. Bahwa Toan Kiam Ting melempar Tiang Sun Cho ke arah Wan Giap, tepaksawan Giap menerimanya. Begitu Tiang Sun Cho jatuh ke tangannya, keadaan seperti orang dikpunggung harimau, langkah yang tidak dia lakukan terpaksa juga harus dihadapinya. Sudah tentu amarah Milo Ho Atsu tak tertahankan lagi, langsung dia menubruk ke arah Wan Giap sambil membentak, apa yang hendak kau lakukan terhadap pulek kami, hayo turunkan, kupuntir kepalamu. Berulang kali dirinya dimaki dan terluka pula, akhirnya Wan Giap mati gelap dan nekat, Tiang Sun Cho diangkat terus diputar sebagai tameng, bentaknya balik. Baik, mari, kau puntir, coba buktikan kepala siapa yang kepuntir patah. Lekas Hukian Sen menerobos ke tengah mereka, teriaknya, Ho Atsu berhenti dulu, persoalan bisa dibicarakan. Wan Giap, jangan kau kurang ajar terhadap Tiang Sun Pulek, lekas turunkan dia, betapapun Hukian Sen adalah atasannya, karena dibentak terpaksa Wan Giap turunkan Tiang Sun Pulek, tapi jari-jarinya mencengkram punggungnya. Meski amarah berkobar, tapi orang sendiri disandra lawan, Milo Ho Atsu tidak berani sembarang bertindak lagi. Kalian berani menghina utusan kita, persoalan apa pula yang perlu dibicarakan? Kalau kau tidak ribut, sudah tentu kami tidak akan bertindak kasar, Wan Giap balas membentak. Sebetulnya apa kehendak kalian bentak, Milo Ho Atsu? Kami justru ingin tahu apa kehendakmu bantah Wan Giap pula. Wan Giap, sentak kau kian seng, jangan kurang ajar lekas bebaskan Tiang Sun Pulek. Paling tidak dia harus berjanji dulu tidak akan membuat keributan, baru aku akan membebaskan orangnya. Tiang Sun Co memang sebagai utusan Watsu, tapi baginda Raja kita berada di sini, mana boleh kalian petingkah di sini, sama-sama berlaku hormatkan juga harus dipatuhi kedua pihak, tekat. Setianya kepada Raja memang harus dipuji, bila dia mengumbar adat, meski hukian seng adalah atasannya juga berani dibantah. Sudah tentu makin murka Milo Ho Atsu mendengar rocahan Wan Giap. Tapi dalam keadaan kepepet begini, seorang diri jelas dirinya kewalahan, apalagi tadi dia mengerahkan Tian Mo Chiang Lat yang teramat ganas, hawa murni sendiri sudah banyak dikorting, jikalau urusan belum beres dan harus bertempur lagi, umpama dirinya berhasil menerjang kepungan, dirinya pasti akan jatuh sakit parah. Apalagi umpama dia berhasil lari, Tiang Sun Co masih menjadi tawanan lawan. Begitu menerima Tiang Sun Co segera dia membebaskan tutukan Hiat Sonia, tanpa banyak bicara lagi terus beranjak keluar. Ho Atsu, polek, teriak hukian seng, tunggu sejenak, biar aku menghadap Baginda, nanti kita bicara lagi. Ku yakin dalam kejadian ini pasti ada kesalahpahaman. Hukian seng menduga pasti ada metu-meti musuh yang sengaja mengadu domba, sayang pihaknya tiada orang yang tepat diserahi tugas untuk memberi penjelasan kepada Milo Ho Atsu. Tapi urusan menjadi ribut sebesar ini memang di luar dugaannya. Segera dia culingukan, wisu yang tadi menolong dirinya sudah tidak kelihatan, sekarang baru dia paham duduknya perkara. Tapi bila dia membongkar rasa curiganya ini, Wan Giap tentu menyalahkan dirinya, kenapa tidak sejak tadi membeber soal ini. Oleh karena itu, dia bertindak menurut perhitungannya sendiri, setelah dia menemui Baginda, dan jelas duduk persoalan seluruhnya, baru akan memberi penjelasan kepada Milo Ho Atsu. Tapi tak pernah terpikir olehnya, setelah Tiang Sunco dihajar, Milo Ho Atsu kebacut marah, apakah perhitungannya dapat-dapat terlaksana? Dengan muka merah padam, Milo Ho Atsu membentak, Hukian seng, tiada yang perlu dibicarakan lagi. Kalau berani hayo bunuh kami berdua, memangnya kami harus kau tahan di sini mendengar penghinaan kalian, sembari bicara kedua lengannya bekerja terus menerjang ke depan. Para wisu yang dibuat kaget dan melenggong mana berani merintangi. Setelah Hi Atsu dibebaskan, rasa sakit Tiang Sunco bertambah-tambah, dengan murka dia pun berteriak serak, beritahu kepada Raja Anjingmu, tunggulah pasukan besar Watsu kita menyerbu tiba. Tiang Sunco, bentak wan giap, mulut anjingmu tidak tumbuh gading, berani-berani kau bermulut kotor, aku, aku, belum habis dia bicara, mulutnya sudah didekap Hukian seng. Sebetulnya Tiang Sunco juga sudah kapok, namun dia pura-pura tembrang, kau berani apa tersipu-sipu bersama Malo Ho Atsu mereka meninggalkan Yang Simtiam. Kawanan wisu tiada yang berani mengadang, terpaksa mereka dibiarkan pergi. Lega hati Wan giap, katanya, Huchong Koan, mari ku temani kau menghadap Baginda. Terbeliak Matohokian seng, katanya, kau kira urusan sudah beres? Hektometer, jangan kau mimpi, tak usah kau khawatir akan keselamatan Baginda, sekarang lekas sampaikan perintahku, kerahkan seluruh pasukan untuk mengudak jejak Matumete. Matumete dari mana datangnya? Macam apa Matumete itu? Tanya Wan giap, dia maklum Tiang Sunco yang datang duluan tadi pasti Matumete, tapi Tiang Sunco tiruan itu sejauh ini belum dilihatnya keluar dari Yang Simtiam, buat apa mengejar jejaknya ke tempat lain? Sakhing Jengkel Hukian seng membanting kaki, katanya, aku tiada tempo menjelaskan, aku sendiri juga belum berhadapan dengan Matumete itu, mana aku tahu bagaimana tampangnya. Pendek kata, melihat orang yang tidak kau kenal ringkus dia. Tapi Baginda sendiri. Aku yang akan melindungi Baginda, kau tidak usah khawatir, lekas, lekas laksanakan. Setelah komandannya sendiri yang berjanji akan menjaga keselamatan junjungannya, wisu tua yang setia ini baru merasa lega, bergegas dia meninggalkan tempat tugasnya. Hukian seng sendiri belum tahu apakah Tiang Sunco tiruan sekarang masih berada di samping Baginda, dengan perasaan kebat-kebit, dengan langkah munduk-munduk dia naik tangga mendekati kamar buku, di depan pintu dia batuk-batuk beberapa kali. Siapa di luar? Cukiam sin membentak dari dalam. Hamba Hukian seng. Kenapa baru sekarang kau datang? Hukian seng melenggong, katanya, tadi hamba sudah kemari, tapi Baginda suruh hamba turun menemani koksu dari watsu. Cukian sin mendengu sidung, katanya lagi, kedatanganmu sudah terlambat. Tahukah kau, orang yang tim ingin temui telah kemari. Setelah melihat Baginda, duduk persoalannya sudah terang bagi Hukian seng, tapi Cukiam sin sendiri masih kebat-kebit, perasaannya tidak tenang, seperti kehilangan apa-apa, tapi juga seperti memperoleh sesuatu. Menurut rencananya semula dia hendak minta damai dengan pihak watsu, tapi setelah bertemu dengan Tan Cio. Seng, malah tak pernah dia bayangkan meski dalam mimpi setelah kejadian ini, rencananya semula mau tidak mau harus direnungkan kembali. Dia sudah tahu bahwa Kim Tsu Cecu telah memperoleh kemenangan besar di luar Gan Bun Koan. Dia sudah menerima janji setia Kim Tsu Cecu yang diwakili Tan Cio Ksing, bersumpah bila dia angkat senjata melawan watsu, Kim Tsu Cecu tidak akan memberontak. Dengan tangannya sendiri dia membuang konsep perjanjian damai yang telah dirobek itu di depan Tiang Sun Chou, malah memakiti Tiang Sun Chou pula yang berani kurang ajar dan mengancam dirinya. Empat puluh pukulan di pantat Tiang Sun Chou itu pun atas persetujuannya. Walau dia setuju karena terpaksa karena dia di sandera. Tapi betapapun dia masih memiliki wibawa seorang raja, betapapun dia malu untuk membeber kenyataan yang dihadapi di hadapan orang watsu, apalagi mengaku dosa dan meminta maaf kepada watsu. Apalagi seperti yang dikatakan Tan Cio Ksing, bila Kim Tsu Cecu setia membantu dirinya, kenapa dia takut tidak kuat melawan watsu. Sebaliknya bila Kim Tsu Cecu memberontak, rakyat banyak pasti tunduk pada perintahnya, sama-sama angkat senjata melawan penjajah. Bila hal itu terjadi, maka singgah sananya yang sekarang telah agak kukuh ini akan goyah dan bukan mustahil akan terguling. Satu hal lagi, kepandayan Tan Cio Ksing betul-betul amat menakjubkan, sehingga nyalinya pecah, Tan dan In boleh pergi datang senak udelnya. Bila gagal menangkap mereka, pasti akan meluruk datang pula. Bila teringat peringatan, ingkar janji menghianati bangsa, yang kuasa tidak akan memberi ampun hatinya goncang tubuh gemetar. Apa boleh buat, terpaksa dia harus berani mengorbankan Liong Bun Kong, dan mencegah Hukian Seng turut campur. Walau Hukian Seng tidak turut campur, tapi Tan In berempat tidak seleluasa yang mereka duga untuk meninggalkan istana. Waktu itu sudah menjelang pagi, cuaca sudah remang-remang tampak sebarisan Gilim Kun memasang busur telah berjaga dan menanti di punggung kuda. Ternyata pasukan jaga Gilim Kun yang berada di luar istana telah mendengar juga gemah lonceng peringatan dari istana, tapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam, tanpa diundang, mereka tidak berani masuk, terpaksa mempersiapkan diri, seluruh pasukan yang ada dikerahkan dan siap siaga, seluruh jalan keluar ditutup dan dijaga ketat. Komandan Gilim Kun Bok Sukiyat saat mana kebetulan berada di Teng Hoa Bun. Toan Kiam Ping berkawak-kawak, minggir. Atas perintah baginda, kita akan keluar kota, lekas memberi jalan, sembari berteriak lencana tembagia diangkat tinggi-tinggi. Tiba-tiba seorang membentak, peduli siapa, harus berhenti, seorang penunggang kuda tampil dari barisan berkuda Gilim Kun, suaranya keras membuat kuping mendengung peka. Pembentak ini bukan lain adalah komandan Gilim Kun sendiri Bok Sukiyat adanya. Melihat gelagat jelek, lekas Han Chin berteriak, sedang menjalankan tugas, maaf kami tidak boleh menunda waktu, dia yakin Bok Sukiyat tidak akan berani merintangi, kuda tetap dikeperak menuju ke arah yang berlawanan. Di luar tahunya, Bok Sukiyat tidak pandang lencana bong, tit, mengambil panah memasang busur, ser, ser, ser. Beruntun empat batang panah dia bidikan. Keempat batang anak panah ternyata melesat bersama ke arah tujuan, dua mengincar L. N. San, dua lagi memidik Han Chin. Tidak sukar untuk memukul jatuh kedua anak panah itu, tapi L. N. San dan Han Chin, sekarang masih menyaru sebagai taikam, meski para taikam di istana tidak sedikit yang bisa main silat, tapi tiada yang memiliki kepandayan tinggi. Daya luncuran panah berantai bidikan Bok Sukiyat amat kencang bidikannya pun tepat, bila mereka memperlihatkan dirinya pandai silat, maka samaran mereka akan terbongkar. L. N. dan Han memang cerdik dan tangkas tanpa berjanji mereka berpikir, betapapun besarnya L. Bok Sukiyat, dia tidak akan berani memanah taikam pribadi junjungannya, maka mereka hanya sedikit menarik tali kendali, tapi tidak mengembangkan kepandayan menyambuti anak panah. Gerakan mereka ternyata tepat. Dua batang panah melesat terbang menyerempet pelipis mereka, mereka merasakan batang panah yang dingin, namun kulit mereka sedikit pun tidak terluka. Betapa liahai dan menakjubkan kepandayan memanah Bok Sukiyat, tak urung mereka sampai kaget gemetar dan merinding, jantung mereka serasa hampir melonjak keluar dari rongga dada. Tapi untung juga mereka memperlihatkan sikap gugup dan kaget, sehingga rasa curiga Bok Sukiyat agak berkurang. Toan Kian Ting mengacungkan medali tembaga seraya berseru, apakah Bok Jong Ling tidak percaya bahwa kami utusan Bong Kokong? Untuk apa Bong Kokong mengutus kalian keluar untuk itu? Maaf kami tidak berani menjawab, Sahut Han, Chin. Bok Sukiyat mendengus, katanya, kalian tidak mau menerangkan, aku tidak akan izinkan kalian keluar. Tan Chok Sing menimrung, urusan memang tidak boleh ditunda. Kalau tidak percaya Bok Jong Ling boleh suruh orang, tanya kepada Bong Kokong, biarlah kami berangkat lebih dulu. Tidak boleh. Aku pasti akan suruh orang tanya kepada Bong Kokong, tapi kalian harus tunggu jawabnya di sini. Bila asal-usul kalian sudah genah, baru aku akan izinkan kalian pergi. Bok Jong Ling, ujar insan dingin, kau boleh tidak usah peduli Apakah benar medali ini dikeluarkan oleh Bong Kokong? Memangnya tanda kebesaran Baginda juga kau tidak pandang sebelah mata. Sembari bicara dia melebarkan kipas lempih emas yang ada tulisan dan tanda tangan serta cap pribadi Baginda. Bok Sukiyat kenal tulisan Baginda, semula dia memang kaget, tapi rasa curiganya belum lenyap, dia tetap bandel tidak mau memberi jalan. Dalam hati dia berpikir, para Taikam dan wisu di istana memang tidak seluruhnya ku kenal, tapi urusan sebesar dalam suasana segenting ini, bila benar mereka mendapat tugas penting, yang diutus pasti juga Taikam pribadi yang dipercaya oleh raja. Demikian pulau wisu yang dipilih pasti seorang yang berkepandaian tinggi dan cekatan, kalau benar mereka, mana mungkin aku tiada satu pun tidak kenal. Tapi karena insan memperlihatkan kipas berkerang ke emas itu, maka Bok Sukiyat tidak bercuriga bahwa mereka tiruan? Aku tahu kipas itu milik Baginda, tapi itu bukan tanda kuasa, kata Bok Sukiyat. Oh, jadi kau ingin melihat surat kuasa dari Baginda? Jengek Han Chin. Betul, ujar Bok Sukiyat, dalam istana sedang terjadi keributan, aku sedang menjalankan tugas, lebih baik aku disalahkan Baginda surat kuasa itu, aku tetap ingin melihatnya. Han Chin tertawa dingin, katanya, kau ingin lihat, boleh ku perlihatkan, tapi tak boleh ku serahkan kepadamu. Ini menyangkut urusan besar, Baginda berpesan supaya kami tidak membocorkan kepada siapapun, sembari bicara dia membeber gulungan kertas yang berisi surat kuasa untuk Tan Chok Sing dalam memerantas Anasir-Anasir jahat kerajaan termasuk Liong Bun Kong yang jadi pentolannya. Hanya sedikit yang dibuka Han Chin, dia memperlihatkan tanda tangan dan cap Baginda. Surat kuasa ini ditulis di atas kertas tebal yang mempunyai dasar warna biru dengan corak khusus yang diperuntukkan raja saja. Orang lain tiada yang menggunakan kertas macam itu, hanya melihat kertasnya saja, sebetulnya Bok Sukiyat sudah percaya bahwa itulah surat kuasa, melihat cap dan tanda tangannya, maka dia yakin tidak salah lagi. Sayang waktu Han Chin sedikit membuka gulungan kertas itu, meski redaksi surat kuasa tidak sampai terlihat, namun Matthew Bok Sukiyat memang jeli, sekilas dia sudah melihat di baris terakhir dari surat kuasa itu ada tercantum nama. Liong Bun Kong Hubungan pribadi Bok Sukiyat dengan Liong Bun Kong amat intim, melihat surat kuasa ini ada mencantumkan namanya, diam-diam dia amat kaget, hatinya bimbang, surat kuasa ini bermaksud baik atau membawa malapetaka baginya? Pada saat itulah, tiba-tiba didengarnya drap lari kuda, waktu Bok Sukiyat menoleh dilihatnya dua orang menunggang kuda sedang dibedal dari arah Teng Hoa Bun, kedua orang ini bukan lain adalah Milo Hoa Tsu dan Tiang Sun Chow. Dalam kalangan Gilim Kun terbatas pada beberapa perwira saja yang tahu adanya utusan rahasia negeri Watsu yang masuk ke istana, anak buahnya boleh dikata tiada yang tahu asal usul mereka. Pasukan Gilim Kun sekarang dikerahkan atas perintah komandan mereka, siapapun, sebelum diperiksa identitasnya. Dilarang keluar. Oleh karena itu, meski mereka merasa heran melihat orang-orang Watsu ini, maka beramai-ramai mereka maju menghadang, bagaimana juga mereka tidak diijankan keluar. Memangnya hati sedang keki, Milo Hoa Tsu keperak kudanya terus menerjang, beberapa anggota Gilim Kun yang di depan barisan diterjangnya jatuh terguling, bentaknya, siapa berani merintangi aku? Yang ingin hidup lekas menyingkir. Seorang perwira yang jujur berangasan segera membentak gusar, hayo turun, peduli kau ini anak kura-kura, siapapun tidak boleh mondar-mandir sesuka hatinya di daerah terlarang ini, sembari membentak tombak panjang terangkat terus menusuk kuda Milo Hoa Tsu. Perwira ini hanya memiliki kungfu biasa mana kuat dia melawan Milo Hoa Tsu. Sambil tertawa dingin, sekali raih Milo Hoa Tsu telah merampas tombaknya, tahu-tahu perwira itu sendiri yang terjungkal roboh dari punggung kudanya termakan oleh tombaknya sendiri. Sudah tentu kekasarannya menimbulkan amarah masai, umumnya anggota Gilim Kun memang membenci orang-orang Wat Su, soalnya mereka terikat disiplin dan selalu ditekan oleh atasan, maka rasa dendam mereka sukar terlampias. Kini mumpung komandan mereka ada perintah, cukup kuat untuk dijadikan alasan, sebelum perintah dirubah, kedua orang Wat Su ini bertingkah lagi, maka beramai-ramai mereka maju hendak menggasaknya. Entah siapa yang memberi aba-aba, tiba-tiba anak panah berhamburan sederas hujan lebat. Hujan anak panah seluruhnya dirontokan oleh jubahnya yang lunak tapi kuat itu. Sayang Tiang Sun Cho tidak memiliki kepandayan setinggi Malo Hoa Tsu, terluka lagi, karena Malo Hoa Tsu sedikit lina, paha Tiang Sun Cho terkena sebatang panah, kontan dia tersungkur ke bawah kuda. Mau tidak mau Malo kaget dan kebingungan, terpaksa dia berteriak, berhenti, berhenti. Kalian tidak kenal kami. Bok Su Kiat kenal baik dengan aku, lekas suruh komandan kalian keluar minta maaf kepada aku. Sebetulnya Bok Su Kiat masih ingin tanya kepada Tan Siok Sing, tapi kejadian mendadak ini lebih menarik perhatiannya, mau tidak mau dia ikut gugup juga. Lekas dia putar kuda serta dikeperak kesana, serunya, berhenti, berhenti. Lekas hentikan. Mendengar suaranya baru pasukan Gilim Kun menghentikan aksinya. Karena paha terpanah, ditambah luka Tiang Sun Cho tidak mampu bangun lagi. Untung meski luka luar cukup berat, tenaganya tidak lenyap seluruhnya. Mumpung ada keributan, Lekas Han Cin gulung pula surat kuasa itu terus keperak kudanya, berempat mereka bedal kuda keluar dari kota terlarang. Dalam keadaan seperti itu, Bok Su Kiat tidak sempat banyak tanya lagi, apalagi dia sudah percaya bahwa surat kuasa itu memang tulisan Seng Raja, maka dia tidak berani perintahkan anak buahnya mencegat mereka pula. Tapi setelah anak buahnya menghentikan serangannya, sebelum dia minta maaf kepada Malau Ho Atsu, tidak lupa dia panggil tiga orang perwira, kepada mereka Bok Su Kiat menyuruhnya Lekas pergi ke Sekretariat Negara menemui Liyong Bun Kong. Bukan dia curiga akan surat kuasa tadi, tapi karena hubungan pribadi yang kental, maka anak buahnya ini disuruh mencari berita kesana bila ada kesempatan boleh bekerja mendahului surat perintah itu memberi kisikan kepada Liyong Bun Kong. Ketiga perwira itu cukup cerdik dan tangkas bekerja, tak perlu dijelaskan secara terperinci, mereka juga sudah maklum. Melihat Bok Su Kiat muncul, baru Malau Ho Atsu lega hati, katanya setelah mendengus, kalian memanah tiangsun. Pulek, sakit hati ini akan ku catat saja, elak akan ku berhitungkan. Sekarang Lekas kalian ganti dua ekor kuda, kau sendiri antar kami sejauh 30 li. Sekretariat Negara di mana Liyong Bun Kong menempati kantornya dibangun di luar kota lewat pintu barat, itulah daerah pariwisata yang indah dan permai pemandangannya. Setelah mereka keluar dari pintu barat, tak lama kemudian, mereka mendengar derap lari kuda yang dibedal, tahulah mereka bahwa di belakang ada pengejar. Begitu mereka menamleh, betul ada tiga perwira Gilim Kun tengah mengaburkan kudanya. Sudah tentu ketiga perwira ini tidak berani menyusul mereka, mereka hanya menguntik dari jarak tertentu. Kalau ditegur mereka punya alasan untuk mengatakan atas perintah atasan, secara diam-diam melindungi utusan raja ke tempat tujuan, kira itu memang tidak melanggar kedisiplinan. Tapi walau Tan Chok Sing dan kawan-kawannya tidak tahu tujuan mereka, mau tidak mau kebat kebit hati mereka. Kalau putar balik menggasak ketiga perwira ini, kuatir terjadi onar yang lebih besar, bukan mustahil bisa menggagalkan rencana. Sebetulnya ketiga perwira itu terus menguntit, entah kenapa beberapa kejap kemudian jarak mereka semakin jauh. Setiba di suatu pengkolan jalan, waktu mereka menoleh pula ketiga perwira itu sudah tidak pernah kelihatan lagi. Tan Chok Sing berkata, Aneh, kuda tunggangan mereka tidak lebih lemah dari kuda yang kita naiki, kenapa mereka tidak menyusul pula? Insan tertawa, ujarnya, mungkin mereka insyaf bila bertindak di luar perintah mereka bisa celaka sendiri, apalagi kita membawa perintah raja, akhirnya mereka mundur teratur. Yang benar, bukan mereka jari mengingat surat perintah baginda itu, tapi adalah karena kuda tunggangan mereka yang roboh tak bangkit lagi. Setelah mengudak beberapa jauh kemudian, entah kenapa kuda mereka tiba-tiba tersengal-sengal mulutnya mengeluarkan buih dalam sekejap beruntun sama terjungkal roboh tak berkutik. Tiga orang sama keheranan, tengah mereka memeriksa kuda masing-masing, tiba-tiba terdengar suara kelintingan dari belokan jalan di arah kiri muncul seorang penunggang kuda gagah, penunggangnya juga seorang perwira gilinkun. Lekas sekali perwira penunggang kuda ini telah dekat, ketiga perwira yang duluan ini sama kaget, serempak mereka berdiri siap memberi hormat. Ternyata perwira yang duluan ini pangkatnya lebih tinggi, merupakan salah satu dari atasannya, karena dia adalah wakil komanden gilinkun, jadi hanya di bawah bok sukiat, namanya Inxiu Goan. Apa yang kalian alami di sini tanya Inxiu Goan? Salah seorang menjawab, lapor taizin, entah kenapa. Kuda kami mendadak terserang penyakit, mulutnya berbuih. Tak mampu jalan lagi, sungguh mengherankan. Seorang lagi berkata, atas perintah bok taizin, kami disuruh pergi ke tempat kediaman Liong Taijin, tak terduga mengalami kejadian menyebalkan ini, mohon Inx Taijin memberi petunjuk, bagaimana sebaliknya? Seorang lain bertanya, Inx Taijin, kenapa kau pun kemari orang ini lebih teliti dari dua temannya, agaknya dia menaruh curiga terhadap atasannya ini, meski sikap dan tutur katanya menghormat, namun sepasang matanya menatap tajam mengawasi mimik muka Inxiu Goan. Inxiu Goan mendengu sekali, katanya, untung aku keburu datang, kalau tidak urusan pasti terbengkelai. Bok Jong Ling memang khawatir kalian mengalami sesuatu, maka aku disuruh menyusul kemari menyelesaikan soal ini. Kalian boleh pulang saja, ada tugas lain untuk kalian, temui langsung kepada Bok Jong Ling. Dua perwira di antaranya memang ogah pergi ke tempat kediaman Liong Bun Kong, mendengar perkataan Inxiu Goan, kebetulan malah bagi mereka, diam dan mereka berpikir, seluk beluk dan lika liku pemerintahan para pembesar memang SCRB, i membingungkan. Bok Jong Ling, suruh kami memberi kabai, tujuannya jelas hendak menjilat kepada Liong Bun Kong, begitu Liong Bun Kong jatuh, Bok Jong Ling punya jabatan tinggi, dia tidak perlu khawatir kedudukannya roboh, sebaliknya bila perkara diusut dan konangan kami yang memberi kabar kepada Liong Bun Kong, malah petaka bakal menimpa kami bertiga. Karena itu dengan senang kedua orang ini berkata, terima kasih akan perhatian Ing Tai Jin, menyusahkan kau saja sampai harus menunaikan tugas sendiri, meski orang ketiga agak curiga, namun melihat kedua temannya tunduk akan petunjuk orang terpaksa dia tidak berani banyak bicara lagi. Seperti pelari maraton yang lagi berlomba saja, ketiga perwira ini terpaksa pulang dengan lari. Setelah mereka pergi jauh Hing Siu Goan mengulung senyum Ijek, akhirnya dia putar kudanya mengejar rombongan Tan Ciuok Sing. Baru saja Tan Ciuok Sing melewati suatu tegalan dan memblok keluar dari selat gunung, tiba-tiba terdengar lari kuda yang menyusul datang sekencang angin badai. Waktu mereka menoleh tampak yang mengejar tiba hanya seorang perwira. Tan Ciuok Sing heran, katanya perlahan, cakar alat-palat yang satu ini agaknya bukan ketiga orang yang tadi. Setelah agak dekat Isan melihat jelas wajah orang seketika hatinya kaget, diam-diam dia berbisik kepada Tan Ciuok Sing, aku kenal dia, dia adalah wakil komanden Gi Lim Kun, namanya Ing Siu Goan. Tan Ciuok Sing berpikir, Bahwa Gi Lim Kun mengutus Ing Siu Goan wakil Bok Sukiyat untuk mengejar mereka, gelagatnya mereka sudah tahu akan tiruan mereka, bentrokan agaknya tidak bisa dihindari lagi, maka dia berkata, biarlah nanti aku melihat dia, kalian boleh langsung pergi ke rumah keluarga Leong. Lekas sekali kuda Ing Siu Goan sudah diberdal tiba, jaraknya tinggal puluhan langkah lagi. Tan Ciuok Sing segera menarik kendali serta memutar balik, bentaknya, kami adalah petugas yang sedang menjalankan perintah baginda, siapa kau berani menerjang. In Siu Goan tidak menjawab, dia malah tertawa tergelak-gelak, tiba-tiba dia mengayun sebelah tangan. Tan Ciuok Sing kira orang menyerang dengan senjata gelap, lekas dia melolos pedang, dengan jurus Sing Solyok Hab, di mana sinar pedang berkelebat, dia lindungi tubuhnya. Tak nyana sebelum senjata rahasia itu dibenturnya jatuh, senjata rahasia itu sudah meledak sendiri, bubuk lempung berhamburan mengotori baju dan kepala Tan Ciuok Sing. Kiranya senjata rahasia adalah sebutir lempung. Tergerak hati Tan Ciuok Sing, di saat ga melenggong, In Siu Goan sudah tertawa tergelak-gelak, katanya, Tan Xiao Hiap, selamat kau berhasil menunaikan tugas mulia. Tentunya kau tidak lupa pada orang yang semalam memberi petunjuk jalan bukan? Kaget dan terbeliak senang Tan Ciuok Sing dibuatnya, tapi hati agak curiga, bagaimana mungkin wakil komanden Gilim Kun mau membantu mereka? Tiba-tiba Hon Chin tertawa, katanya, Ah, aku sudah mengerti. Agaknya kau ini adalah wakil komanden Gilim Kun Tiruan. Kepandaian meriasmu memang patut dipuji, hampir saja aku pun kena kau kelabui. In Siu Goan Tiruan tertawa lebar, katanya, Han Li Hiap memang seorang ahli, sekali pandang lantas tahu kalau aku ini Tiruan. Sebetulnya aku pun tidak bisa membedakan, cuma kuliat seragam yang kau pakai itu kelihatannya tidak cocok dengan perawakanmu, tapi bukan di situ letak kelemahannya jikalau kau tidak membongkar rahasia kejadian semalam, aku pun tidak yakin bahwa kau ini adalah Hing Siu Goan Tiruan. Orang itu tertawa, katanya, Semoga Tiruanku ini tidak konangan oleh orang-orang Liong Bun Kong. Tan Ciuok Sing senang, katanya, Jadi lo Ciam Pua sengaja menyusul kami hendak membantu menghadapi bangsa tua si Liong itu. Mereka bicara sambil jalan, orang itu mendekatkan kuda tunggangannya di samping Tan Ciuok Sing, jadi jalan berjajar, katanya tertawa, Jangan kau memanggilku Ciam Pua, kalau dibicarakan perguruanku ada sedikit sangkut pautnya dengan perguruanmu. Mungkin aku lebih tua beberapa tahun, biarlah aku panggil Lote kepadamu, tapi terhadap saudara Tuan Ciam Ping sepatutnya aku memanggil Tau aku. Tapi terhadap Nona Hon Chin bila diteliti silsilahnya, maka dia harus memanggil Su Heng kepadaku. Aku sudah tahu usiamu belum tua, ujar Hon Chin, maka tidak memanggilmu Lote Ciam Pua, tapi aku tidak menyangka bahwa kau dari aliran yang sama, tolong kau beritahu sejelasnya siapakah kau sebenarnya. Orang itu tertawa, katanya, Namaku, ku sebutkan kalian juga tidak akan tahu. Tentang nama guruku, mungkin kalian pernah mendengarnya. Kepandaian saudara setinggi itu, gurumu tentu seorang Ciam Pua Kosen yang pernah menggutarkan Kang Ou, demikian ujar Tan Siok Sing, tolong saudara sebutkan siapa nama besar gurumu. Bicara tentang pengalaman berkecimpung di Kang Ou, guruku masih jauh lebih lama dibanding jago pedang nomor satu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap. Adalah pantas kalau beliau disebut Ciam Pua. Bicara tentang ketenaran, selama empat puluh tahun beliau memang pernah terkenal di kalangan Kang Ou. Sayang belakangan beliau tidak mendapat nama baik. Maka sebutan Ciam Pua Kosen, baiklah aku wakili guruku menampiknya. Seorang murid memberi komentar sedemikian rupa tentang gurunya, hal ini jarang terjadi. Mau tidak mau Tan Siok Sing melongo. Orang itu seperti tahu perasaan mereka katanya lebih lanjut, bukan aku sebagai murid berani bersikap kurang ajar terhadap guru, mungkin kalian tidak tahu. Guruku tidak suka diagulkan atau dipuji Sanjung sebagai tokoh besar segala, bagi orang-orang yang seangkatan dengan beliau sama beranggapan beliau adalah orang yang tidak lurus, tapi juga tidak sesat, tidak peduli lurus atau sesat, setiap menyinggung nama beliau, delapan dari sepuluh orang pasti mengerutkan kening, karena itu beliau merasa bangga, tidak lantaran kaum persilatan mengecapnya jelek lantas dia malu diri. Sebanyak itu komentarmu, ujar Han Chin, ku kira sudah saatnya kau menyebut si dan nama gelaran gurumu. Maka orang itu berkata, guruku si rangkap si yang kean bernama Ling Hong. Pengakhtan Siok Sing berpikir, Tokan Kiamping sudah berkata, oh, jadi gurumu adalah Biao Jiusin Toko Tai Hiap yang sudah terkenal sejak enam puluhan tahun yang lalu? Betul, ujar orang itu, beliau memang maling sakti nomor satu di masa itu, tapi tiada orang yang pernah memanggilnya Tai Hiap. Tak heran kau bilang perguruanmu ada sedikit hubungan dengan perguruan kami, demikian ucap Tokan Kiamping. Tanto aku gurumu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap mungkin belum pernah menjelaskan kepada kau, kok lo Chiampo ini adalah teman karib gurumu semasa masih hidupnya dulu, beliau memiliki tiga jenis ilmu tunggal yang terkenal, yaitu pandai mencuri, make-up dan lempung menutuk hiatu. Aku adalah murid penutup guruku, dikala aku masuk perguruan, saatnya guruku ajal pula. Tentang kisah kepahlawanan guruku di masa mudanya aku hanya mendengar cerita orang lain. Asal usulmu aku sudah tahu, ucap orang itu, kedatanganku ini justru karena mengingat hubungan perguruan di masa lalu maka ingin aku berteman dengan kau. Aku bernama Cintai Hoon. Tan Ciuok Sing tertawa, katanya, Cing Heng, metu singa baja penindih kertas di meja baginda itu dikorek orang, demikian pula surat laporan komandan militer kota Taitong telah diganti surat pribadi Kim Tsu Cicu, kukira kedua kejadian ini adalah perbuatanmu. Betul, memang aku yang melakukan. Kepandaian tak berarti, harap tidak ditertawakan, demikian ucap Cintai Bun Kikuk. Tan Ciuok Sing berkata, kali ini kau tidak mencuri pusaka raja, tapi telah memberikan hadiah berharga dari Kim Tsu Cicu kepada baginda raja, apalagi bisa bebas keluar masuk di yang simtiam, ini sudah menunjukkan keahlian dari perguruanmu, memang patut dipuji. Insan ikut menimberung, katanya, Cinto aku, jadi atas perintah Kim Tsu Cicu kau lakukan semua ini? Sejak kapan kau datang ke markas? Kenapa aku tidak tahu? Maka Cintai Hun lantas bercerita. Ternyata selama hidup gurunya Biao Jiu Sinto Siangkoan Linghang hanya suka mencuri dua macam barang, pertama ialah benda-benda pusaka tak ternilai harganya, kedua yaitu buku-buku rahasia. Pelajaran silap tingkat tinggi. Sampai pun buku-buku pusaka pelajaran pukulan, ilmu pedang atau golok dan ajaran lewekang dari berbagai perguruan besar kecil pernah dicurinya. Oleh karena itu peduli golongan hitam atau aliran putih, pembesar, bangsawan atau orang kaya dalam kalangan bulim, setiap membicarakan namanya pasti pusing kepala. Sejak dia mengasingkan diri, hidup di pengasingan menghabiskan masa tuanya, baru dia insyaf dan menyadari kesalahannya, sebelum ajal dia memberi pesan kepada muridnya, selama hidup terlalu banyak perbuatan jahatku, jarang berbuat baik dan bajik. Walau perbuatan jahatku tidak sampai menimbulkan korban yang tidak perlu, tapi perbuatan baikku juga tidak berarti, tidak setimpal dinilai. Walau kejahatan besar tidak pernah dilakukan, perbuatan baik juga tidak patut dinilai. Jadi kalau dipertimbangkan antara yang jahat dan yang bajik, perbuatan jahatku jauh lebih besar. Aku tidak ingin setelah aku ajal, namaku masih tetap dicap jelek, oleh karena itu hanya satu permintaan kepada kau, lakukanlah suatu kerja besar yang mengundang pujian orang banyak, baru dosa-dosaku masa lalu akan tertebus, supaya aku bisa tentram di alam bakar. Setelah menceritakan pesan gurunya, sengaja Cintai Hun berhenti, supaya para pendengarnya menerka-nerka dalam hati. Toan Kiam Ping berkata, gurumu adalah seorang kosin aneh yang hidup di masa jayanya, kerja baik yang dia inginkan, supaya kau melaksanakan tentu suatu tugas mulia yang luar biasa. Kukira urusan ada sangkut pautnya dengan Kim Tsu Cie Chu. Betul, Ujar Cintai Hun, walau guruku mengasingkan diri, selama 40 tahun lepas dari urusan Kang Ngau, tapi kejadian-kejadian besar di luar tetap diketahuinya dengan baik. Beberapa tahun terakhir ini, Kim Tsu Cie Chu dengan pasukan kecilnya berulang kali berhasil memukul mundur. Serbuan pasukan Watsu di luar Gambun Kaan juga diketahui dengan baik. Maka beliau berpesan kepadaku, selama hidupku teramat banyak koleksi benda-benda berharga yang kusimpan, aku ini bukan orang yang tamah harta, hanya hobi saja suka mengoleksi. Aku tahu hobimu tidak selaras dengan kesenanganku, maka benda-benda mustika itu tidak kuariskan kepada kau. Setelah aku mati, boleh kau serahkan seluruhnya kepada Kim Tsu Cie Chu, biar dia jual untuk membeli rangsum dan senjata. Sementara buku-buku pelajaran silat hasil curianku itu boleh kuberikan kepada kau, sayang bakatku terbatas, terlalu tamak lagi sehingga latihan yang ku capai tiada satupun yang benar-benar sempurna. Semoga setelah kau mempelajari buku-buku silat itu dapat tekun belajar dan hasilnya jauh lebih tinggi dari apa yang pernah ku capai. Cuma aku tidak ingin kau meniru diriku, senang silat lalu menghususkan diri di bidang ini. Ku anjurkan kau belajar silat untuk mendarmabaktikan tenagamu kepada Kim Tsu Cie Chu. Tan Chok Sing memuji, tindakan gurumu memang patut dipuji, jauh lebih berguna daripada mencuri untuk membantu yang miskin. Aku tidak berani bilang apakah gurumu pernah melakukan kejahatan besar, umpama benar dia pernah melakukan perbuatan buruk, pesannya kepadamu bila sudah dilaksanakan sudah cukup untuk menebus segala dosa-dosanya itu. Tanpa terasa tahu-tahu mereka sudah tiba di luar gedung pribadi tempat kediaman Liong Bun Kong. Melihat wakil komanden Gilim Kun bersama dua perwira dan dua taikam datang, sudah tentu orang-orang Liong Bun Kong amat kaget, lekas mereka berlari masuk memberi laporan. Tak lama kemudian, pengurus rumah tangga keluarga Liong, Satong Hei tersipu-sipu keluar menyambut. Satong Hei adalah seorang perwira tinggi anak buah Liong Bun Kong, setelah Liong Bun Kong minta cuti, dia melihat gelagat jelek, maka lekas-lekas dia mohon meletakkan jabatan, terima menjadi pengurus rumah tangga Liong Bun Kong. Umpama Liong Bun Kong berhasil mempertahankan jabatan tetapnya, kelak masih ada kesempatan untuk merehabilitir kedudukannya. Menjadi pengurus rumah tangga keluarga Liong juga tiada jeleknya, jauh lebih aman, sederhana dan tenteram daripada berkecimpung di kalangan pemerintahan, celaka bila tahu-tahu dirinya di fitnah lalu dicopat kedudukannya serta dijebloskan ke dalam penjara. Dengan minik heran dan kurang percaya dia mengawasi Cintai Hun yang menyamar wakil komanden Gilim Kun, katanya, Ing Tai Jin, ku harap kau bisa membocorkan sedikit perintah raja kali ini, apakah menguntungkan atau merugikan kepada Liong Tai Jin ternyata hubungannya dengan Ing Siu Goan biasanya amat baik, seperti saudara kakak beradik. Melihat orang tidak bisa membedakan tiruannya, diam-diam Cintai Hun amat senang dan bangga, sebagaimana lazimnya orang berpangkat, dia berkata, surat perintah ini langsung diberikan oleh Baginda, siapa berani membuka mencuri liat. Jangan kata aku tidak tahu, umpama kau tanya kepada kedua petugas ini pun mereka tidak tahu. Lekas kau suruh tuanmu keluar menerima perintah raja ini, bukan mustahil kabar baik yang menguntungkan dia. Sa Tong Hai bersikap serba salah, katanya cemberut, kalau demikian, hamba tak berani banyak tanya. Harap para Tai Jin tunggu sebentar, biar hamba segera mengundang Liong Tai Jin keluar. Dia bilang sebentar, tapi Tan Tsiok Sing harus menunggu hampir setengah jam lamanya Liong Bun Kong belum juga kunjung keluar. Mereka tahu untuk menerima perintah raja siapapun diharuskan berdandan mengenakan pakaian kebesaran, tapi untuk berpakaian lengkap semestinya juga tidak akan selama ini. Han Jin yang menyaru jadi petugas utama sudah akan marah-marah, ternyata Liong Bun Kong telah keluar. Han Jin lantas membentak, Liong Bun Kong, berlutut, terima firman baginda. Liong Bun Kong berlutut seluruh tubuhnya mendekam, mukanya menempel lantai. Dalam hati da membatin, aku ingin saksikan sandiwara apa yang sedang kalian mainkan. Kalian suruh aku berlutut malah kebetulan bagi aku. Waktu kecil insan sering dolan ke rumah Liong Bun Kong, kini terasa wajah orang jauh lebih kurus dan tua, namun bentuknya seperti tidak banyak berubah, orang sudah berlutut maka insan tidak menaruh perhatian lebih seksama. Dengan suara lantang Han Jin membacakan firman raja. Sebagai gadis belia, umumnya suara taikam juga sumbang dan banci, maka dia yakin samarannya tidak akan kunangan. Sekretaris negara merangkap Kiu Bunte Tok Liong Bun Kong ada indikasi sekongkol dengan musluh menjual negara, membocorkan rahasia militer, biasanya menindah sesama pejabat, korupsi mengeduk harta benda rakyat jelata, bersama ini dinyatakan jabatannya dicopot dan harta bendanya dirampas menjadi milik negara, serah terima diserahkan kepada Teng Jio sebagai pelaksana, tim sendiri yang akan memeriksa perkara ini. Selesai. Habis mendengar firman raja, perlahan-lahan Liong Bun Kong berdiri, katanya gemetar, Tai Jin, bolahkah aku memeriksa firman raja di tanganmu itu? Han Jin Gusar, Liong Bun Kong besarnya limu, berani kau mencurigai firman baginda? Tidak berani, sahut Liong Bun Kong menjura, menurut peraturan istana, sebagai pejabat tinggi aku berhak memohon gerasi kepada junjungan. Di antara lima orang, hanya insan kira-kira memahami tata tertib kalangan pejabat tinggi, tapi dia pun tidak tahu apakah benar ada aturan seperti yang dituntut oleh Liong Bun Kong. Dalam hati da membatin, firman raja itu memang bukan palsu, apa salahnya biar diperiksa olehnya? Maka dia berkata, baiklah, biar dia memeriksa, Tai Wi, boleh kau serahkan firman itu supaya dia periksa, setelah dibaca boleh kau copot topi kebesaran di atas kepalanya. Insan tahu akan undang-undang ini, tapi kalau Liong Bun Kong tidak menuntut sesuai pasal undang-undang istana ini, Insan juga tidak akan ingat lagi. Bahwa dia suruh Tan Ciuok Sing menyerahkan firman serta mencopot topi kebesaran memang sudah dalam perhitungannya yang cermat. Andai kata Liong Bun Kong curiga dan menolak mengembalikan firman, Tan Ciuok Sing akan mampu merebutnya kembali. Kung Fu Tan Ciuok Sing sekarang sudah setaraf jago kosan kelas wahid, yang dapat mengalahkan dia sekarang bisa dihitung dengan jari. Liong Bun Kong hanya pembesar sipil yang lemah berpenyakitan lagi, Insan kira urusan tidak bakal runyam. Tak nyana perubahan kejadian selanjutnya justru jauh di luar dugaannya. Di waktu serah terima firman dari tangan Tan Ciuok Sing kepada Liong Bun Kong itu, tiba-tiba Tan Ciuok Sing merasa telapak tangannya kesemutan. Ko An Go An Hiat, Kip Ti Hiat dan Xiao Xiang Hiat tiga jalan darah dari aliran Xiao Yang King Moh sekaligus terasa panas. Itulah Kek Beto An Kang, tingkat Lue Kang yang paling sukar diakinkan. Bahwa Liong Bun Kong mampu menyalurkan Lue Kang melalui secari kertas tipis menggetar tiga hiat sepenting di tubuh Tan Ciuok Sing, betapa tangguh Lue Kangnya, sungguh luar biasa dan susah dibayangkan. Mimpi pun Tan Ciuok Sing tidak pernah menduga bahwa pembesar sipil yang kelihatannya lemah berpenyakitan seperti Liong Bun Kong ternyata memiliki Lue Kang setangguh ini, jangan kata sebelumnya dia tidak siaga, mengerahkan tenaga melawan, umpama dia sudah mempersiapkan diri, juga mungkin sukar menahan seragapan di luar dugaan yang hebat ini. Kejadian cepat sekali, tiba-tiba Liong Bun Kong menghardik keras. Tan Ciuok Sing telah diringkusnya terus ditutup hiat sepelemasnya, badannya terus diangkat tinggi di atas kepala. Kejadian di luar perhitungan, Kar Wan Nen San, Han Chin, Chin Tai Hun dan Toan Kiam Ting sama berdiri kesima. Seret kontan insan mencabut pedang seraya membentak, siapa kau, berani menyaruh jadi pembesar dorna yang akan dibekuk atas perintah firman raja, Tan Ciuok Sing di sandera, insan khawatir dan ragu-ragu. Meski Cheng Bing Kiam sudah dicabut, tapi dia tidak berani menusuk. Baru saja Chin Tai Hun hendak melabrak maju melancarkan kepandaian mencurinya, merebut kembali firman raja itu, tiba-tiba ada beberapa gantang air tumpah dari atas menggerojok ke atas kepalanya, sebelum ini beberapa orang yang memiliki ginkang tinggi telah dipendam di atas atap, setiap orang membawa segantang air penuh, di saat-saat menentukan itulah mereka menyiram air itu ke bawah. Chin Tai Hun beramai sedang dalam pikiran kalut, Betapapun gesit dan tangkas gerakan Chin Tai Hun, beberapa gantang air yang disiramkan ke tubuhnya itu bagaimana juga tak mungkin dihindarkan, sekujur badan kontan basah kuyuk. Demikian pula insan dan lain-lain juga kecipratan muka dan tubuhnya, sehingga penyamaran mereka terbongkar. Liong Bun Kong tertawa tergelak-gelak katanya, Betul, aku ini adalah Liong Tai Jeng Tiruan, tapi kalian juga Tai Kam dan Wisu Palsu. Baru sekarang En San mengenali orang yang menyamar jadi Liong Bun Kong ternyata bukan lain adalah Su Gong Geo, Teng Hel Yong Ong yang pernah dikalahkan oleh Hel En San bersama Tan Chok Sing di pesta ulang tahun Ong Go Antin di Tai Ong Tempo Hari. Chin Tai Hun membentak, Su Gong Geo, kau kira kami menyamar petugas penyampai firman raja, kau salah. Firman itu tulen tulisan Seri Baginda sendiri, bolehkah suruh Liong Bun Kong keluar memeriksanya. Kalian berani menghina firman raja, meskiklah kalian bisa merat, bukan mustahil Liong Bun Kong bakal dibeslah seluruh kekayaan dan keluarganya dihukum mati seluruhnya. Liong Bun Kong, aku tahu kau sembunyi di dalam, coba kau berpikir sebelum kasep. Hanya sekejap dari dalam memang keluar satu orang, tapi bukan Liong Bun Kong. Orang ini tertawa tergelak-gelak, katanya, kau ini bocah keparat dari mana, nyalimu cukup besar juga, kau lihat siapa aku, kau berani menyarut won besarmu, bukan mustahil kau pun memalsu firman raja orang ini, bukan lain adalah wakil komanden Gilim Kun Ingsiu Go Antulen. Ternyata pengurus rumah tangga Liong Bun Kong yaitu Satong Hei diam-diam sudah curiga waktu melihat wakil komanden Gilim Kun Tiruan, setelah masuk menemui Liong Bun Kong, bersama Teng Hei Liong Ong mereka berunding mencari jalan keluar untuk menghadapi persoalan ini, maka akhirnya diputuskan, Teng Hei Liong Ong menyamar jadi Liong Bun Kong, di samping menyuruh orang menunggang kuda kilat mengundang Ingsiu Go Antul. Cintai Hun tertawa tergelak-gelak, katanya, kenyataan memang sukar dibedakan yang palsu dan yang tulen, ada baiknya juga kita berkenalan. Sembari bicara dia melompat maju, secepat kilat tangannya melancarkan serangan. Pukulan Cintai Hun telak mengenai pundak orang, terasa pundak lawan empuk lembut seperti setumpuk kapas, mendadak pergelangan tangannya tergetar, tenaga perlawanan lawan sontak timbul dengan hebat, sehingga telapak tangannya terpental, lekas Cintai Hun gunakan Sip Hiong Kyo Ho An Hun, sebelum Ingsiu Go Antul sempat balas menyerang, dia sudah bersalto beberapa tombak jauhnya. Sebelum kakinya berdiri tegak, tangannya telah terayun, katanya Tawar, firman raja itu dijatuhkan untuk Liong Bun Kong, ku kira biarlah Satong He menyerahkan kepada Liong Bun Kong saja. Jikalau Liong Bun Kong bernyali besar berani menentang firman raja, atau merasa curiga akan firman itu, biar dia sendiri yang langsung menghadap baginda, tanyakan persoalannya supaya jelas. Benda yang terayun di tangannya itu bukan lain adalah gulungan kertas yang berisi firman raja yang akan diberikan Liong Bun Kong dan tadi telah dirampas Teng Be Liong Ong, setelah Ingsiu Go Antul datang, Teng Hel Liong Ong menyerahkan kepada Ingsiu Go Antul. Dalam gerakan secepat kilat menyerang Ingsiu Go Antul serta memukul sekali di pundak lawan, ternyata Cintai Hun masih mampu menggerayang kantong lawan serta mencuri balik firman raja itu, karuan hadirin sama melongor dan berdiri menjublek. Sementara Ingsiu Go Antul sendiri kaget dan ciut nyalinya diam-diam dia berpikir, bila bocah keparat ini menusuk dadaku dengan senjata gelap yang beracun, bukankah jiwaku sudah mampus sekarang? Dikalah hadirin menjublek itu, kembali Cintai Hun bergerak tangkas, tahu-tahu dia sudah berada di depan Satong Hai, bentaknya, terimalah firman raja. Saking kagetnya, secara refleks Satong Hai angkat kedua tangannya bersiaga, tiba-tiba terasa telapak tangannya seperti menyentuh sesuatu benda, kontan dia menangkapnya, tahu-tahu gulungan firman raja itu sudah disesepkan ke telapak tangannya. Karuan Satong Hai Gusar, anak keparat, berani kau mempermainkan aku. Dia tidak berani merusak firman raja, tangannya tak mungkin dibuat menyerang, maka dia kerjakan kedua kakinya menendang dengan serangan berantai. Satong Hai adalah murid aliran Trem Tui yang terkenal di utara, kepandaian tendangan kakinya jauh lebih liahai dari ilmu pukulan. Meski tendangannya secepat kilat, mana dia mampu menendang Cintai Hun? Hanya membalik setengah lingkar, kembali tangannya terayun, kali ini dia menimpuk tiga keping metu uang tembaga ke arah Teng Hai Leongong. Senjata rahasia lempung menutup hiatu yang diakinkan merupakan ilmu tunggal yang tiada bandingannya, kini dia ganti menggunakan metu uang, tenaganya jauh lebih kuat dan tepat. Sejak tadi Teng He Leongong sudah memperhatikan gerak-geriknya, kuatir orang tahu-tahu menyerbu dan menggerayangi dirinya. Kini melihat metu uang menyerang dirinya, dia hendak gunakan Tan Chok Sing sebagai tameng, namun harapannya ternyata gagal, ketiga metu uang itu seluruhnya mengenai hiat sonnya dengan telak. Cintai Hun sudah kegirangan, tak nyana tiba-tiba didengarnya Teng He Leongong tertawa tergelak-gelak katanya, mutiara sebesar beras juga berani memancarkan cahayanya, di tengah gelak tawanya, ketiga metu uang itu tiba-tiba secepat motor melesat balik ke arah pemiliknya. Tadi Cintai Hun menyerang dengan ayunan tangan, ketiga metu uang itu telah mengenai tubuhnya dan terpental balik dengan daya luncur dan tidak kalah kencangnya. Kiranya Teng He Leongong meyakinkan kenih KPW Etiat, luekangnya entah berapa tingkat lebih liahai dibanding Ying Siu Goan, ilmunya ini sudah diakinkan cukup sempurna. Bukan saja dia sudah melatihnya sampai menyentuh pakaian kontan jatuh, senjata rahasia yang mengenai hiat sonnya, ternyata mampu diri tul kembali untuk menyerang pemiliknya. Kejadian di luar Tau Cintai Hun, meski dia memiliki ginkang tinggi, Kero menghindarnya juga cukup runyam. Mendekam ke bawah terus mencelat naik ke atas akhirnya menggelundung di tanah, ternyata pantatnya tetap terkena juga oleh metu uangnya sendiri. Untung dia sudah menutup hiatu sendiri, maka hanya merasa sakit tapi tidak terluka apa-apa. Sebetulnya Teng He Leongong tengah bergelak tawa, entah kenapa mendadak gelak tawanya putus seperti tenggorokannya ke selek benda keras, menyusul dia meraung sekeras-kerasnya, Tan Ciuok Sing yang sudah menjadi tawanannya tiba-tiba dilempar. Luwakang Tan Ciuok Sing memang tidak setangguh Teng He Leongong, tapi dia memperoleh ajaran luwakang murni langsung dari Tio Tan Hong, ilmunya itu ternyata memiliki segi-segi lain yang menakjubkan dari ilmu luwakang umumnya, yaitu yang dinamakan nagi hiatu maksudnya tenaga tutukan luwakang lawan yang menyumbat hiatonya dipindah ke tempat lain, begitu tekanan tutukan itu berkurang, hiatu yang tertutup itu pelan-pelan akan bebas sendiri dalam waktu singkat. Ilmu ini tiada bedanya dengan Kero mengerahkan hawa mumi menghimpun kekuatan untuk menjebol tutukan hiatu. Di waktu matu uang cinta ihun mengenai tubuh Teng He Leongong, tutukan hiatu di tubuh Tan Ciuok Sing pun sudah bebas. Karena dia diangkat tinggi di atas kepala oleh Teng He Leongong tubuh bagian atas tak mampu mengerahkan tenaga karena dicengkram jari lawan, tapi kedua kakinya masih bebas bergerak. Sekali ujung kakinya menendang, dengan telak menendang Hoan Tio Hiat di lutut Teng He Leongong. Luwakang Tan Ciuok Sing sudah tentu jauh lebih tinggi dibanding Cinta Ihun, meski Teng He Leongong memiliki ilmu kenih KPW etiat, hiatu yang kena ditendang tak. Urung merasa kesemutan dan lemas, mendapat kesempatan sekaligus Tan Ciuok Sing ngayun tangan menabok batok kepalanya. Kejadian di luar dugaan, sergapan mendadak lagi, demi menyelamatkan batok kepalanya dalam gugupnya tanpa pikir, terpaksa dialemarkan tubuh Tan Ciuok Sing. Luwakangnya memang teramat tangguh, dalam sekejap, hawa murninya telah disalurkan tiga kali putaran, Hoan Tio Hiat yang tertutup telah lancar kembali, rasa pegalinu di bagian tubuhnya pun sirna seketika. Sambil menggerung gusar segera dia menubruk maju, maksudnya hendak meringkus Tan Ciuok Sing. Sudah tentu In San tidak tinggal diam, dengan jurus Hing Hun To An Hong, Ceng Bing Kiam sudah bergerak menghadang di depan Tan Ciuok Sing. Begitu Teng Hel Yongong ulur tangan mencengkram. Kretau-tau lengan bajunya telah terpapas sobek, di tengah berkelebatnya sinar pedang sobekan kain lengan baju itu hancur berterbangan seperti kupu-kupu, kalau dia tidak lekas menarik tangannya, jari-jarinya pasti sudah terpapas putus oleh pedang mustika itu. Kung Fu Teng Hel Yongong sebetulnya jauh lebih tinggi dibanding In San, kalau dalam keadaan biasa, dengan tangan kosong dia masih mampu merebut pedang In San dan dia pasti tidak akan dirugikan. Tapi baru saja Hiat Sonia bebas, geraknya kurang leluasa, maka hampir saja dia terluka oleh Hel En San baru saja cintai Hun gunakan keledai malas menggelinding terus mencelat berdiri. Tahu-tau tendangan berantai Satong He telah melayang datang pula ke tubuhnya. Secara kebetulan, Tan Ciuok Sing yang dilempar Teng Hel Yongong dengan daya lempar keras itu tepat meluncur ke arah Satong He, gerak kakinya lebih cepat lagi. Belang sebelum tendangan Satong He mengenai sasaran, mendadak tubuhnya mencelat sendiri tertendang oleh Tan Ciuok Sing, tubuhnya terbanting keras, kepala bocor membentur lantai. Teng Hel Yongong meraung besar, bawa kemari senjataku, dari dalam berlari keluar empat busu keluarga Lyong, dua orang memanggul bancito senjata khusus Teng Hel Yongong, empat busu berholopis kuntul baris serintak melempar sepasang senjata itu ke arah Teng Hel Yongong. Sementara itu Tan Ciuok Sing sudah keluarkan senjatanya berdiri jajar bersama insan setelah menyekal sepasang senjatanya, Teng Hel Yongong membentak, Baiklah, dengan sepasang gamanku ini kembali aku menempur sepasang pedang kalian. Sesuai keinginan kalian, bertanding secara adil satu babak. Kau seumpama seorang jenderal yang telah kalah perang di Medan Laga, kalau tidak terima, apa halangannya bertempur sekali lagi demikian ejek Tan Ciuok Sing. Teng Hel Yongong gusar, damperatnya, tempoh hari kalian menang dengan akal licik, masih berani juga bermulut besar? Buat apa aku ribut mulut, nah sambutlah. Maka terdengarlah dering ramai dari benturan keras antara sepasang pedang dengan banci Toh Teng Hel Yongong, benturan tidak kurang dari dua puluhan kali, kembang api berpijar benderang. Dengan kertak gigi Teng Hel Yongong bertekad merebut kemenangan untuk membalas kekalahannya di Tong Iting San tempoh hari, malah dalam pertempuran kali ini, dia betul-betul sudah kerahkan setaker tenaganya, seluruh kemampuan yang pernah dia yakinkan pada sepasang senjatanya dia boyong seluruhnya, maka perbawa serangannya jauh lebih hebat dari dulu. Makin lama pertempuran tiga orang ini makin sengit, serang menyerang dengan gencar getaran senjata mereka sekeras guntur, sinar pedang laksana kilat menyilaukan mata. Tanpa terasa dalam arna setombak lebih di sekitar gelanggang terjalin pusaran angin kencang sehingga orang lain tidak berani maju mendekat. Di saat pertempuran kacau balau berlangsung, tiba-tiba dari dalam rumah berlari keluar satu orang, Tan Chok Sing kenal orang yang muncul belakangan ini, dia adalah anak buah liong bun kong pula, perwira tinggi bernama Chok Hong Goan, Chok Hong Goan dan Satong Hei adalah dua perwira tinggi yang paling setia kepada liong bun kong. Sikap Chok Hong Goan kelihatan tegang dan gugup, katanya, Sugong Tochoo, mengingat nonain ini pernah ada hubungan anak dan ayah dengan liong tai jin, maksud beliau supaya hubungan tidak retak, maka diberikan kelonggaran supaya kau memberi kesempatan untuk mereka pergi. Sugong Tochoo harap kau bermurah hati, sekarang juga kau dipanggil untuk menemui liong tai jin, mereka tidak perlu dihiraukan lagi. Sudah tentu Tan Chok Sing heran mendengar perkataan Chok Hong Goan, tapi tidak bisa tidak mendadak dia teringat akan pepatah yang mengatakan bila pohon roboh kerapun bubarlah. Setelah bertempur sekian lamanya, tetap tak berhasil mengalahkan kedua lawannya, diam-dam Teng Heliongong juga sudah merasa kesal, mumpung ada alasan mengundurkan diri, mendadak dia menggertak sekali terus putar tubuh. Hawa amarah membakar dada insan, teriaknya, Bangsat Tua Si Liong, kalau berani kau keluar. Keluarga ku telah kau bikin porak-poranda, sebelum membunuhmu, tak terlampias dendamku. Teng Heliongong tertawa, katanya, Nonain, lekas kau pergi saja. Jelek-jelek Liong Taijin adalah. Belum habis dia bicara insan sudah melabraknya dengan menusukan pedang, seolah-olah segala dendam kesumatnya selama ini ingin dilampiaskan kepada Teng Heliongong. Lekas daman di tangan kanan Teng Heliongong diangkat dengan gaya Ki Hwe Liao Tian, bentaknya, Budak tidak tahu diuntung, kau, terang api berpijar, dengan gerak burung darah jumpalitan, tubuh insan jumpalitan mundur ke belakang. Tan Ciuok Sing kaget, lekas dengan jurus Tiang Hang King Tian, sinar pedangnya tampak berkembang memanjang, tak ubahnya laksana lembayung dari samping mencegat di antara Teng Heliongong dengan insan. Dalam sekejap itu Teng Heliongong merasa kepalanya silir-semilir, ternyata di waktu insan jumpalitan mundur, di mana pedangnya bergerak, rambut kepalanya telah dipapasnya secomot. Selama ini Teng Heliongong agak jari menghadapi Tan Ciuok Sing, insan bahwasannya tidak dipandang sebelah matanya, taknya nalawan yang dianggap penteng seperti insan kini mampu memapas secomot rambut di atas kepalanya. Karuan kagetnya bukan kepalang, tanpa banyak bersuara lagi, lekas dia merat ke dalam serta menutup pintu. Waktu Tan Ciuok Sing menoleh, dilihatnya ujung kaki insan baru menutup lantai, tubuhnya limbung dua kali, tak usah Tan Ciuok Sing memapahnya dia sudah berdiri tegak pula. Melihat kekasihnya tidak terluka, legalah hati Ciuok Sing. Adi San, seorang kuncu membalas dendam 10 tahun belum terlambat, apalagi kekuasaan bangsat tua itu sudah runtuh, ku kira kita tak usah menunggu 10 tahun lagi, biarlah kita memberi kelonggaran beberapa hari lagi biar bangsat tua itu hidup lebih lama. Setelah tenang gejolak perasaannya, insan juga maklum, untuk menuntut balas seketika terang tidak mungkin. Pikirnya, entah apa yang sedang direncanakan oleh bangsat tua itu, tapi Teng Hel Yong Yong dipanggil masuk, apapun yang terjadi, masih menguntungkan kami untuk menerjang keluar. Memang untuk menuntut balas 10 tahun belum terlambat. Sekarang lebih penting kami meloloskan diri, maka dia manggut bersama Tan Ciuok Sing sepasang pedang mereka membuka jalan, setelah bergabung dengan Toan Kiam Ping, Han Chin dan Chin Tai Hun mereka menerjang keluar dari rumah keluarga Lyong. Tengah mereka melarikan diri, tiba-tiba tampak dari depan datang serombongan barisan kuda membawa Panji Gilim Kun, dua perwira dengan seragam berlapis baja menunggang kuda tinggi gagah bukan lain adalah Bok Su Kiat dan Hou Kian Seng. Jabatan kedua orang ini sejajar dan setingkat, tapi lantaran tugas masing-masing berbeda, sepantasnya Hou Kian Seng menjaga keselamatan baginda raja di dalam istana, kapan dia pernah keluar istana meninggalkan tugasnya. Kini justru bersama pasukan Gilim Kun membawa pasukan menuju ke rumah keluarga Lyong, jelas urusan agak genting. Ada pula kejadian yang lebih mengejutkan hati Tan Siok Seng, tampak anggota Gilim Kun tengah dipencar mengudak kawanan pengemis yang lari serabutan ke segala penjuru di sawah ladang yang baru saja panen. Chin Tai Hun membentak, apakah Gilim Kun memang digunakan untuk berperang melawan kajam, kaum jembel? Sungguh memalukan, hayo lekas hentikan. Dandanannya sekarang masih menyamar Ingsiu Goan sebagai wakil komandan Gilim Kun, meski obat rias di mukanya agak luntur karena tersiram air, sehingga tampangnya kelihatan lucu dan menggelikan, tapi perawakannya memang sedikit mirip Ting Siu Goan, apalagi seragam yang dipakainya juga pakaian kebesaran Gilim Kun. Demikian pula Tan Siok Seng dan Toan Kiam Ping masih berpakaian wisu, sementara In San dan Hon Chin berpakaian taikam. Melihat rombongan mereka, sudah tentu anggota Gilim Kun merasa heran, yang tidak tahu persoalan malah ada yang berteriak, Hi, Ing Hu Jong Ling, kenapa kau menjadi begitu? Tapi lain pandangan Hou Kian Seng dan Bok Sukiyat, lekas Bok Sukiyat membentak, kurcaci bernyali besar, dihadapanku berani memalsu wakilku. Perhatikan, mereka itu tiruan semuanya, hayo tangkap. Maksud Cintai Hun dan Tan Siok Seng memang hendak memancing pasukan Gilim Kun untuk menghadapi mereka. Tan Siok Seng tertawa, katanya, semalam kami sudah bertemu, seharusnya kau maklum bahwa petugas seperti diriku ini bukan tiruan. Kukian Seng melengak, bentaknya, omong kosong, hari ini kau harus diringkus, di mulut dia bersikap garang, namun dalam hati ragu-ragu dan juri, apakah betul dia hendak membekuk Tan Siok Seng dan kawan-kawannya? Kali ini Hukian Seng dan Bok Sukiyat memang menerima perintah raja untuk menangkap Liong Bun Kong, menyita harta dan menyegel rumahnya, jadi merekalah petugas tulen yang harus menjalankan firman raja. Dalam keadaan kebat cabit Chukian Seng semula masih bimbang, tapi urusan sudah terlanjur sejauh ini, menyesal juga tidak berguna, apalagi utusan Wat Su yaitu Tiang Sun Cho dan Mai Lo Hotasu sudah lari meninggalkan istana. Setelah Tiang Sun Cho dihajar 40 pepukulan di pantatnya, umpama Chukian Seng sendiri sekarang menyusulnya keluar kota minta maaf kepadanya juga tidak akan merubah situasi, hubungan buruk sudah terjalin, apalagi sebagai raja sudah tentu Chukian Seng tidak sudi merendahkan diri. Tan dan In juga sudah tidak kelihatan, Kim Tzu Chechu menjadi tulang punggung mereka, laskar rakyat Kim Tzu Chechu baru saja mencapai kemenangan perang di luar perbatasan. Bila Kim Tzu Chechu sampai menyebar luaskan konsep perjanjian damai itu, lalu angkat senjata menghasut rakyat dengan semuayan melenyapkan Raja Lalim, melawan musuh luar, betapapun Chukian Seng tidak akan mampu melayaninya. Ditimbang-timbang dan dipilih berat dan ringannya, apa boleh buat, terpaksa Chukian Seng berani menyerempet bahaya meski terpaksa harus bersalah terhadap pihak Wat Su, maka siap dia menerima syarat-syarat yang diajukan Kim Tzu Chechu. Pertama yang harus diakorbankan sudah tentu adalah Liong Bunkong. Hudenbok punya hubungan baik dengan Liong Bunkong, bukan saja mereka mengeret Panji menabuh tambur memimpin tiga ratusan pasukan Gilim Kun berbondong-bondong menuju ke rumah Liong Bunkong, sebelum berangkat mereka telah mengutus orang untuk memberi kabar kepada Liong Bunkong, itulah sebabnya kenapa Liong Bunkong secara mudah mau memberi kelonggaran kepada Tan Chuk Sing serta menarik mundur Tang Hel Yongong. Sa Tong He dan lain-lain lebih penting ditarik balik untuk melindungi dirinya melarikan diri mana sempat menempur Tan Chuk Sing pula. Tapi Hukian Seng juga tidak menyangka, sebelum tiba di tempat tujuan, di tengah jalan mereka sudah kepergok dengan Tan Chuk Sing. Melihat Cintai Hun semirip itu menyaruh wakil komandan mereka, mereka sama heran dan melenggong, setelah mendengar perintah atasannya, serempak mereka berkawak-kawak terus menyerbu. Maksud Tan Chuk Sing tercapai karena orang-orang Kaipang bebas dari pengejaran. Cintai Hun malah bikin barisan kuda Gilim Kun kocar kacir, dengan ginkangnya yang tinggi dia terobosan di antara kaki-kaki kuda yang simpang siur menyerbu dirinya. Sudah. Tentu anggota Gilim Kun yang berkuda itu tidak segesit dan setangkas gerak-geriknya, ada beberapa orang yang tidak sempat menarik kendali malah saling tumbuk dan injak. Bok Su Kiat gusar, bentaknya, kalian minggir, biar aku ringkus dia. Cintai Hun tahu kelihayannya, lekas dia merebut seekor kuda, terus dicemplaknya di bawah kabur. Dari seorang anak buahnya Bok Su Kiat merebut sebatang tombak sekali ayun tombak itu dia lemparkan ke arah Cintai Hun. Tombak besar, panjang dan berat, tenaga lemparan besar lagi, maka tombak itu mendesing kencang. Cintai Hun sempat memutar kepala sambil melelet lidah dan membelalak matu dan menyengir hidung, teriaknya, Hayat selaka, kau tidak hiraukan sesama kolega, terpaksa aku akan sembunyi ke istana Raja Akhirat melaporkan kejahatanmu, tiba-tiba tubuhnya menyelinap turun sembunyi di bawah perut kuda, tombak panjang itu melesat lewat di atas punggung kuda. Selaka adalah seorang anggota Gilinkun yang kebetulan berada di sebelah depan, dia keperak kuda pikirnya mau mencegat, tak nyana tombak lemparan Bok Su Kiat tahu-tahu meluncur ke arah dadanya, tanpa mengeluarkan suara tombak amblas menembus dadanya, dia terguling mati di injak-injak kuda lagi. Bok Su Kiat tambah murka, hardiknya, bangsa cilik, lari kemana kau, mengeperak kuda segera dia mengudak. Sementara itu Toan Kiamping juga sudah merebut seekor kuda, segera dia keperak kudanya maju membantu Cintai Hun. Bok Su Kiat angkat tombak besinya, dengan jurus Kiong Leong Jut Hei. Sekuat tenaga dia menusuk. Luekang Toan Kiamping tidak setangguh lawan, begitu dia menangkis dengan pedang, terang lelatu api berpijar. Cengkong Kiam di tangan Toan Kiamping sampai melengkung. Melihat gelagat tidak menguntungkan, lekas Han Chin maju membantu. Pertempuran berjalan seru aliasetanding. Siang Kiam Hapik Tan dan In sebaliknya berhasil memukul mundur Hukian Seng. Lekas sekali mereka sudah bergabung dengan Toan dan Hon terus menerjang keluar dari kepungan. Bok Su Kiat masih ingin mengudak, lekas Hukian Seng membisikinya, biarkan mereka pergi. Bok Su Kiat melengak, katanya, kukira bocah itu sudah kehabisan tenaga, kenapa tidak mumpung ada kesempatan meringkusnya? Hukian Seng tertawa, katanya tersenyum, keluar rumah harus pandai melihat cuaca, cuaca hari ini tidak menguntungkan kita, biarlah mereka pergi saja. Bok Su Kiat juga seorang licik, cepat sekali dia sudah paham maksud Hukian Seng, katanya, betul juga, kita mendapat perintah Baginda untuk menangkap Liong Bun Kong, biarlah bocah-bocah itu pergi saja, segera dia memberi aba-aba menarik pasukannya. Setibatkan dan indi atas gunung, sementara murid-murid Kaipang yang lari berpencar itu pun sudah berdatangan. Murid Kaipang dipimpin Hotocu mereka, yaitu Lianto Aki untuk memberi bantuan di mana perlu, tak nyana di tengah jalan mereka ke pergok pasukan Gilim Kun, tapi hanya beberapa orang yang luka-luka ringan. Chin Taihun tiba-tiba berkata, aku ingin pulang ke rumah keluarga Liong menyerapi berita. Kali ini aku tidak menyamar In Siu Goan, biarlah menjadi anggota Gilim Kun biasa. Seorang diri terlalu bahaya bagi dirimu, ujar Tan Ciuok Sing. Chin Taihun tertawa, katanya, berkelahi dengan orang, aku tak bisa menandingi kau, tapi untuk berlari aku berani bertaruh dengan kau. Aku bukan mencari Bok Su Kiat untuk diajak berkelahi, maksudku setelah pasukan Gilim Kun ditarik. Mundur, baru aku akan menyelundup ke rumah Liong Bun Kong. Bila jejakku kenangan, aku akan segera lari. Tan Ciuok Sing tahu kepandayanya, katanya, baiklah, kau harus bertindak melihat gelagat, nanti malam kita jumpa di markas lagi. Setiba di markas Kaipang sudah menjelang kentong kedua. Mereka langsung memberi laporan kepada Kaipang Pangcu Liok Kun Lun, baru saja mereka selesai membicarakan Chin Taihun, tiba-tiba Liok Kun Lun membentak. Kalau kawan boleh silakan masuk, belum lenyap suaranya terasa angin berkesiur, api lilin bergoyang-goyang. Waktu insan membelalakan mata, di depannya telah berdiri seseorang, siapa lagi kalau bukan Chin Taihun? Chin Lote, hebat ginkangmu, puji Liok Kun Lun tertawa. Banyak terima kasih, wampu Chin Taihun menyampaikan. Hormat kepada Chiampua. Liok Kun Lun tertawa, katanya, gurumu Siangkoanlinghang setingkat lebih tinggi dari aku, waktu aku keluar kandang, gurumu sudah menggetar kangou belasan tahun. Kau menyebut aku Chiampua, akulah yang tidak berani terima. Wicui Hai Kyo juga hadir, setelah saling sapa dan basa-basi ala kadarnya, baru diketahui perguruan mereka satu sama lain memang ada ikatan, karuan suasana tambah gembira. Chin Taihun mulai bercerita, pasukan gilin kun itu ternyata hendak menangkap Liong Bun Kong. Apa benar Liok Kun Lun kaget, jadi Liong Bun Kong telah ditangkap mereka? Tidak. Sebelumnya Hukian Seng sudah suruh orang memberitahu, apalagi pasukan gilin kun mengeret panji menabuh tambur, jangan kata Liong Bun Kong, anak buahnya yang sedikit punya kedudukan dan simpanam pun telah. Hengkang tak karuan paranya. Jadi yang ditangkapi pasukan gilin kun hanyalah tukang kembang, koki, dayang kacung atau tukang kuda, orang-orang yang tidak berdosa. Setelah mebekuk orangnya, harta disita, rumah disegel. Lim Isu berkata, kalau demikian mana boleh dikata mereka pergi menangkap Liong Bun Kong. Liok Kun Lun berpikir sejenak, katanya tertawa, agaknya mereka bukan pura-pura, memang kerja mereka kepalang tanggung. Kepalang tanggung bagaimana? Tanya Lim Isu. Liok Kun Lun menjelaskan, karena terdesak oleh situasi, terpaksa raja harus mengorbankan Liong Bun Kong untuk menenteramkan hati rakyat, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan janjinya kepada Kim Chu Chae Chu. Dia mengeluarkan firman dan rakyat banyak mengetahui, ini tidak boleh dibilang pura-pura, tapi dia membiarkan Hukian Seng dan kamprat-kampratnya bersekongkol dengan Liong Bun Kong, jadi dalam prakteknya ada permainan pura-pura pula. Meski kejadian kepalang tanggung, ku rasa masih lebih baik daripada tidak terjadi apa-apa. Rasa dongkolin Isu masih belum terlampias, katanya, mereka mementingkan hubungan pribadi, secara diam-diam membebaskan Liong Bun Kong, betapapun bangsat tua itu harus kita bekuk. Insan berkata, bangsat tua itu adalah musuh besarku, hukuman untuk bangsat tua ini boleh serahkan saja kepada aku dan Ciok Seng. Kalian jangan rebutan tugas, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu ke arah mana bangsat tua itu melarikan diri. Insan berkata, ku kira dia tidak akan berani lari ke kampung halamannya. Chin Taihun berkata, aku senunyi di hutan di belakang gedung keluarga Liong orang-orang yang tidak sempat lari semua ditangkap Gilinkun. Tapi ada dua orang yang lari paling akhir, meski melihat mereka orang-orang Gilinkun ternyata diam saja berpeluk tangan. Coba kalian terkah siapa kedua orang ini? Kurasa dia bukan orang sembarangan, ujar Tan Ciok Seng. Mereka adalah Liong Seng Bu dan Poyang Bun Ngo. Oh, jadi Poyang Bun Ngo selama ini sembunyi di rumah keluarga Liong, padahal utusan rahasia Wat Su berada di kota raja, dia tetap menyembunyikan diri. Insan seperti memikirkan sesuatu, katanya kemudian, dia sembunyi di rumah Bangsat Si Liong, ku kira untuk berjaga-jaga menghadapi bencana hari ini. Pendapatmu betul, ujar Chin Taihun, Kukian Seng dan Bok Sukiat jelas kenal baik dengan Liong Seng Bu, tapi begitu melihat Poyang Bun Ngo memapahnya keluar, mereka lantas pura-pura tidak melihat, waktu itu ada beberapa orang Gilin Kun yang berjaga di pintu belakang, ternyata mereka telah dipindah ke lain tempat oleh Bok Sukiat. Lok In Hu berkata, sebulan yang lalu keparat Liong Seng Bu kena kupukul luka parah, ternyata masih kuat bertahan hidup, boleh juga dia. Aku justru tidak habis mengerti, setelah dia terluka parah, kenapa pamannya tidak segera memindahkannya ke tempat lain lebih dulu, kok malah ditinggal paling akhir baru lari. Kurasa tidak sukar ku tebak, ujar Lok In Hu, justru karena dia terluka, kuatir menambah beban, maka pamannya meninggalkannya kepada Poyang Bun Ngo. Bukankah Hu? Kian Seng, Bok Sukiat tidak berani bertindak kepada Poyang Bun Ngo. Bahwa Poyang Bun Ngo selama ini tinggal di rumah Bangsat Si Liong, kurasa bukan hanya bertugas melindungi Liong Seng Bu. Bahwa Liong Seng Bu harus lari paling akhir, kurasa bukan lantaran Seng Paman lebih mementingkan diri sendiri, maka dia yang sudah luka-luka tidak dihiraukan lagi. Lok In Hu bertanya, lalu bagaimana pendapatmu menurut yang ku tahu, ujar Insan, biasanya Liong Seng. Bu menyimpan dan mengurus surat penting pamannya. Leo Kun Lun menimberung, maksudmu Liong Seng Bu punya tugas untuk membakar surat-surat penting, yang tidak sempat dibawa kabur itu. Padahal betapa banyak dokumentasi yang tersimpan, di antara sekian banyak dokumentasi itu. Dia harus memilih mana yang harus dibawa dan mana yang harus dibakar, sehingga mereka terlambat melarikan diri. Betul, Begitulah dugaanku, sahut Isan aku bisa membuktikan bahwa dugaanmu tepat, ujar Cintai Hun, dari tubuh keparat itu aku berhasil mencuri selembar dokumen, yaitu peta militer di daerah Liang Chiu. Kukira peta gambar ini boleh termasuk dokumen rahasia, lalu diakluarkan peta gambar itu serta dibeber di hadapan orang banyak. Gambar peta ini amat bagus dan teliti, lengkap dengan tanda-tanda dan penjelasannya, di mana ada berapa pasukan, bagaimana persenjataannya, semua dijelaskan dengan terperinci. Liu Kun Lun Keki setelah melihat peta itu, katanya, kecuali sekongkol dengan bangsa asing, Liu Kung Kung ternyata sudah ada niat menjual nusa dan bangsa. Sebagai sekretaris negara dia memanfaat kari fasilitas, maka kekuatan tentara pada setiap kota-kota besar diketahuinya dengan jelas. Peta militer seperti ini kukira bukan hanya selembar ini. Mungkin dia hendak menjualnya kepada pihak Watsu. Memang dalam kantong bajunya menyimpan setumpukan surat-surat, sayang ada Poyang Gun Ngo di sampingnya, aku hanya berhasil mencuri selembar saja, demikian tutur Chin Tai Hun. Poyang Gun Ngo memapahnya jalan, demikian ujar Lok In Hu, bagaimana kau bisa turun tangan? Setelah Chin Tai Hun menceritakan pengalamannya, orang banyak tertawa terpingkel-pingkel. Wajah Chin Tai Hun sudah tidak menyamar In Siu Goan, tapi dia masih mengenakan seragam perwira Gilim Kun, secara diam-diam dia menguntit di belakang Poyang Gun Ngo dan Liong Seng Bu, setiba di tempat sepi baru dia unjukkan diri, dengan sikap angkuh dia maju memeriksa. Sebetulnya Poyang Gun Ngo dan Bok Sukiyat sudah ada intrik, tak nyana sekarang mengejar datang seorang perwira, sudah tentu dia menjadi belingsatan. Apakah Bok Sukiyat hendak melaporkan sesuatu kepada aku, maka mengutus kemari menemui aku demikian bentak Poyang Gun Ngo. Chin Tai Hun pura-pura bingung seperti orang linglung, katanya, siapa kau, berani menyebut langsung nama besar pemimpin kita. Aku ditugaskan membekuk keluarga buronan. Poyang Gun Ngo berpikir, kiranya orang linglung, tak heran tidak menghiraukan perintah atasannya, diam-diam mau mencari keuntungan sendiri di tempat sepi, sekali pukul dia menghancurkan sebuah batu, bentaknya, aku ini busu kelas 1 Poyang Gun Ngo dari Watsu, teman baik Bok Jong Ling kalian, Chin Tai Hun pura-pura kaget, katanya, oh ya, ya, aku salah mengenal orang. Maaf, Leong Xiao Ya, aku salah mengenalmu, sengaja dia pura-pura mau menjilat kepada Leong Seng Bu, tapi di luar tahu orang diam-diam dia telah kembangkan kepandayan copetnya. Setelah reda gelak tawa orang banyak, Leong Kun Lun berkata, tadi kita telah melukiskan keadaan kemana kira-kira. Leong Bun Kong bakal lari, sayang unsur penting yang satu ini tidak kita pikirkan sebelumnya. Lim Isu berkata, betul, melihat gelagatnya, kemungkinan bangsa tua itu sudah lari ke Watsu. Hasil dari perundingan, hadirin setuju mengutus Tan Dan In pergi ke Watsu untuk menyelidik sekaligus membunuh Leong Bun Kong. Sebelum berpisah sudah tentu perasaan amat tertekan, terutama Kek Lem Wui, Toh Soso Toan Kiam Ping dan Hon Chin berat untuk berpisah. Toan dan Hon akan kembali ke Tai Li, sementara Kek Lem Wui dan Toh Soso akan kembali ke Tai Yung memberi kabar kepada Ong Go Antin. Tiba-tiba Chin Tai Hun berkata, Kek Ji Tiap, Toh Li Hiap, Apakah kalian bermusuhan dengan Tian Li Yong Kiam Kek Liu Ji Ucheng? Betul, Toh Soso menjawab, Putranya Kang Oulong Chu Li Uye Au Hang pernah kurusak mukanya, kenapa? Kabarnya mereka akan menuntut balas kepadamu. Ibu Li Uye Au Hang bergelarian Losai bernama Bing Lan Kun, adalah gembong iblis perempuan di masa lalu, dia terlalu memanjakan putranya, mungkin dia yang paksa suaminya turun gunung untuk membuat perhitungan dengan kalian, kalian harus hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu, kami akan berlaku hati-hati, kata Kek Lem Wui, seperti ingat sesuatu tiba-tiba dia tertawa, katanya pula, Tanto Ako, semoga kita lekas bertemu lagi. Tan Chok Sing kira orang hanya mengucap hiburan sebelum berpisah, maka dia tidak ambil di hati, tidak lama kemudian haripun telah terang tanah. Setelah pamitan pada orang banyak Tan dan In berangkat naik kuda ke utara. Di luar dugaan, sepanjang jalan mereka tidak pernah mengalami apa-apa, tapi juga tidak berhasil mengejar Liong Bun Kong atau menemukan jejak mereka. Hari itu mereka tiba di kampung kelahiran In San, yaitu kota Taito. Setelah ditimpa perang, kota Taitong jauh lebih parah lagi, beberapa hotel dan restoran besar banyak yang telah menghentikan usahanya. Setelah malam tiba tentara negeri yang mondar-mandir di jalan raya lebih banyak dari penduduk yang melancong di jalanan. Rumah In San ada di Taitong, setiba di Taitong sudah tentu In San amat rindu dan haru. Rumahnya sudah disegel, harta peninggalan ayahnya juga disita habis. Waktu memasuki kota hari mulai petang. Tan Cio Ksing mengajak cari penginapan, tiba-tiba In San berkata, tak usah cari penginapan. Tan Cio Ksing maklum, katanya, betul, nginap di hotel mungkin menarik perhatian orang. Tapi kemana kita harus berteduh? In San tertawa, katanya, kau lupa rumahku ada di sini sudah dua tahun rumahmu disegel, mungkin sekarang. Sudah di lelang. Apa salahnya kita kesana? Kalau sudah menjadi milik orang lain, nanti kita cari tempat lain. Di luar dugaan, meski segel di atas pintu sudah luntur, tapi kertas segel itu masih menempel kencang, berarti rumah itu masih dalam kekuasaan yang berwenang, di luar juga tidak dijaga. Mereka masuk melewati tembok, ternyata pekarangan juga terawat baik, tidak seperti yang diduga In San, tumbuh rumput dan alang-alang liar. Waktu In San masuk ke kamar, tidurnya, pajangan dan keadaan sesuatunya ternyata tidak ada perubahan, demikian pula kamar buku, dan kamar-kamar lainnya, semua dalam keadaan teramat bersih. Kaget dan riang hati In San, katanya, agaknya ada orang sering membersihkan rumah ini. Tan Ciok Sing berkata, rumah yang telah disegel masakah mereka mau merawatnya begini baik, kejadian cukup mencurigakan. In San tertawa, katanya, kita toh hanya menginap semalam, peduli apa sebabnya, bermalam di sini kan lebih mending daripada menginap di hotel. Tengah malam, tiba-tiba terdengar kuda dan kereta mendatangi, ternyata berhenti di depan rumah In San E.E.H., mereka mendorong pintu dan masuk kemari, siapa yang bernyali sebesar ini. Tengah mereka bertanya-tanya, terdengar sebuah suara yang sudah dikenal berkata, rumah keluarga In ini ku suruh wali kota Taitong untuk merawatnya baik-baik, pesanku ternyata dipatuhi dengan baik. Tapi sekarang aku, yang bicara ini bukan lain adalah keponakan Liong Bun Kong, yaitu Liong Seng Bu. Maklum sejak bertemu pertama kali Liong Seng Bu sudah kasmaran kepada In San, kala itu pernah dia merangkai musliat hendak ngapusi In San menjadi istrinya, karena itu, meski rumah keluarga Indi segel dan hartanya disita, namun secara diam-diam dia masih suruh orang merawat rumah ini baik-baik. Masih terbetik harapan dalam benaknya bila kelak dia benar-benar berhasil mempersunting In San, Seng istri akan diajak pulang ke rumahnya supaya dia kaget dan senang. Sekarang In San memang kaget dan senang, rasa senangnya jauh lebih besar dari rasa kaget, tapi rasa senang. Yang di luar dugaan ini jauh berlawanan dengan rasa senang yang diharapkan oleh Liong Seng Bu. Senang karena dicari susah-susah tidak ketemu, tahu-tahu ketemu tanpa membuang tenaga. Bangsat kecil yang dicari jejaknya tidak ketemu, tahu-tahu malah mengantar jiwanya sendiri. Maka seseorang berkata, buat apa Kong Cu susah, musibah yang menimpa pamanmu ini hanya sementara saja, setiba diholin, Kong Agung pasti memanfaatkan tenaga dan pikirannya. Memangnya Kong Cu khawatir tidak akan bisa hidup senang dan foya-foya? Kelak bila Pak Hia berhasil kita rebut, pamanmu tidak akan hanya menjadi sekretaris belaka, logat bahasa Han orang ini agak kaku, dia bukan lain adalah Poyang Bun Ngau yang menyelundup di rumah Liong Bun Kong. Suara lain yang sudah dikenal bersuara, Ting Cong Ping yang berkuasa di Taitong dulu adalah pamanmu yang mengangkat, ku kira umpama sekarang Kong Cu pergi ke markas militernya sana dia pun akan menyambutmu dengan tangan terbuka, orang ini adalah Huan Leong, tertua dari Huan bersaudara. Leong Seng Bu tertawa getir, katanya, situasi sekarang beda dengan masa lalu, sebagai general yang berkuasa di perbatasan, berita yang dia terima tentu cukup luas dan cepat, kau kira setelah dia mendengar kabar jelek tentang musibah yang menimpa keluarga ku masih mau mengingat hubungan baik masa lalu? Huan Leong berkata, justru karena berita yang dia peroleh cepat dan luas ku kira Bok Jong Ling sudah mengirim orang memberitahu kepada dia. Umpama dia tidak peduli hubungan masa lalu, paling tidak dia harus memikirkan nasibnya kelak bila Lo Tai Jin suatu ketika memperoleh kekuasaannya kembali. Bahwa sejauh ini Lo Tai Jin masih segar bugar di daerah Taitong ini, ku yakin pasti juga karena jasa baiknya. Kalau Lo Tai Jin sudah diberi fasilitas sehingga keluar dengan selamat, memangnya dia bakal mencelakai kau Kong Chu. Bukan khawatir diketahui orang, tapi takut dilihat orang, kalau secara terang-terangan kita mampir ke markas besarnya sikapnya tentu serbarunyam. Maka lebih baik kita menyingkir saja. Karena itu aku lebih senang menyobek segel ini, meski melanggar hukum, biarlah aku menginap di rumah keluarga In semalam saja. Huan Leong tertawa, katanya, Kong Chu memang berpandangan jauh, teliti lagi, bermalam di sini tiada yang mengganggu, ia memang lebih menyenangkan daripada menginap di hotel, sembari bicara mereka sudah memasuki ruang tamu. Huan Kiao menyulut lentera terus memimpin jalan di sebelah depan. Tiba-tiba terdengar jengek tawah dingin sinar pedang menyilau mata, In San sudah menerjang keluar lebih dulu, bentaknya, di sorga ada jalan kau tidak mau ke sana, akjirat tiada pintu kau justru menerjangnya masuk. Leong sembuh pentang mati anjingmu, lihat siapa aku tampak In San berdiri jajar dengan Tan Chok Sing sambil menyoreng pedang. Karuan kaget Leong seng bubukan kepalang. Kong Chu lekas lari, teriak Huan Leong gugup. Huan Kiao melempar lentera yang dipegangnya, ting, ting, ting secepat kilat empat bersaudara ini melolos pedang membentuk barisan. Poyang Duninggo berteriak, Kong Chu, kalau kau tidak bisa lolos, lekas kau hancurkan dokumen itu. Biar aku pergi mengundang bantuan, dia khawatir Tan dan In tidak akan membiarkan dirinya pergi. Maka sengaja dia bilang bahwa dokumen-dokumen penting berada di badan Leong seng bu, padahal surat-surat yang paling penting sudah berada di sakunya. Sudah tentu Leong seng bu gugup dan gusar pula, tapi sebelum dia sempat bertindak sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, disusul dering suara ramai, pedang panjang Huan bersaudara telah terpapas kutung oleh sepasang pedang mustikatan Chiok Sing dan In San Leong seng bu terluka delapan goresan dan tusukan, lima luka di badannya lantaran tergores dan tertusuk kutungan pedang Huan bersaudara yang terpental balik. Dengan jeritan menyayat hati dia terjungkal roboh berkelejetan, darah membanjir dari luka-lukanya, jiwanya jelas takkan tertolong lagi. Setelah menyuka noda darah di pucuk pedangnya, In San Sarungkan kembali pedangnya, katanya, inilah ganjaran setimpal seorang jahat. Nasib Leong seng bu bangsat durjana ini patut kalian jadikan contoh. Tan Chiok Sing menambahkan, mengingat kalian hanya diperalat, belum pemah melakukan kejahatan besar, maka hari ini kami ampuni jiwa kalian, semoga selanjutnya kalian tahu diri, membina diri kembali ke jalan yang benar, nah silakan kalian pergi. Huan bersaudara tidak sangka bahwa Tan Chiok Sing mengampuni jiwa mereka, lekas Huan Leong menjurah, katanya, terima kasih akan budi kebaikan Tan Siow Hiap mengampuni jiwa kami, kami akan patuh petuah dan nasihat Siow Hiap, selanjutnya tidak akan berkecimpung di kalangan Kang Ou lagi. Hari hampir terang tanah, In San menghela nafas, katanya, marilah kita melanjutkan perjalanan saja, dengan perasaan berat terpaksa dia meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya. Dari pembicaraan mereka dapat kita simpulkan, bahwa bangsa tua Si Leong Diam-Diam telah dibebaskan keluar. Perbatasan, Kim Tsu Cecu berada di Gang Bun Koan, mari kita mampir ke markasnya memberi laporan. Sekeluar dari Taitong, sepanjang jalan tiada kejadian apa-apa, bagi In San merupakan kembali ke tempat yang pernah dikunjungi, maka dia yang menuntun jalan. Mendapat laporan, bergegas Kim Tsu Cecu keluar menyambut sendiri, katanya, Tan Siow Hiap, bikin kalian capai saja. Sudah dua tahun aku menunggumu, hari ini baru bisa bertemu dengan kau. Kau membuat pahala besar di kota raja, aku sudah tahu, tindakanmu patut dipuji, setulus hati aku haturkan banyak terima kasih kepadamu. Semua itu juga berkat rencana Cecu yang baik, aku hanya melaksanakan tugas saja, mana berani menerima jasa segala. Namun meski Baginda sudah menerima beberapa syarat yang kita ajukan, aku khawatir dia tidak akan melaksanakan janjinya dengan sepenuh hati. Ada beberapa persoalan ingin kulaporkan kepada Cecu. Kim Tsu Cecu tertawa, katanya, sudah logis kalau urusan tidak akan berjalan lancar, pihak kerajaan tidak akan sepenuh hati melawan penjajah, itu pun sudah dalam dugaanku. Marilah kita bicara di dalam saja. Dalam perjamuan yang diadakan khusus untuk menyambut kedatangan Tan Chok Sing, Tan Chok Sing ceritakan pengalamannya bertemu dan berunding dengan Baginda, serta ceritakan pula pengalaman dan apa yang dilihatnya sepanjang jalan setelah dia keluar dari kota raja. Kim Tsu Cecu berkata, Bukankah kalian hendak meluruk ke Wat Su membalas dendam kepada Liong Bun Kong di sana? Aku tidak menentang kalian menuntut balas, tapi aku berpendapat kalian harus menunggu saat yang tepat, sekarang kukira belum tiba saatnya. In San berkata, kami akan pergi ke Tian San, sekalian lewat Wat Su. Jikalau kesempatan ada, kami akan turun. Tangan. Kalau tidak palinglah hanya lewat Holin saja langsung menuju ke Tian San. Paman tidak usah khawatir, aku sudah belajar rias dari Han Chi Chi, di Wat Su belum tentu kami bisa bertemu orang yang kenal kami. Tan Chok Sing bertanya, situasi terakhir bagaimana? Mungkin terjadi peperangan pula. Kim Tsu Che Chu berkata, Wat Su baru saja mempengalami kekalahan total di Medan Laga, rencana permohonan damai Raja Dinasti Bing gagal lagi, menurut pengalaman dan menganalisa keadaan, mereka perlu membangun pula pasukannya dan mempersenjatainya lebih lengkap, itu memerlukan waktu hampir setahun, yakin dalam jangka selama itu, mereka tidak akan berani mengadakan infansi lagi. Kalau begitu, jangka setahun ini sudah cukup untuk kami pulang pergi ke Tian San. Xiao Tip adalah murid penutup Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, tentunya Paman sudah tahu. Apakah sebelum gurumu meninggal ada meninggalkan pesan supaya kau pergi ke Tian San, menemui saudara seperguruanmu? Tanya Kim Tsu Che Chu. Menemui sesama seperguruan adalah tugas sampingan. Di masa tuanya guruku berhasil menciptakan ilmu pedang baru, kupikir akan kuserahkan kepada Toa Su Heng. Kim Tsu Che Chu manggut-manggut, katanya, ya, memang sepantasnya, lalu menambahkan, Toa Su Heng Mu Toh Tian Tok adalah cikal bakal Tian San Pei dan sekarang. Menjabat Chiang Bun Jin, sekarang dia diakui umum sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagad ini. Aku tahu gurumu meninggal dikala kau masuk perguruan, bila ada kesempatan kau menemui Toa Su Heng dan mohon petunjuknya memang baik. Setelah urusan dinas dibicarakan, tiba-tiba Kim Tsu Che Chu teringat seseorang, katanya, kebanyakan rakyat Watsu dan bala tentaranya tidak ingin berperang. Menurut apa yang ku ketahui, di Watsu ada delapan jenderal yang masing-masing menguasai satu divisi tentaranya, salah satu jenderal besarnya bernama Abu. Jenderal Abu paling getol menentang politik perang junjungannya, dia lebih cenderung hidup berdampingan dengan damai dengan berbagai bangsa tetangga. Bila dipandang perlu, setiba di sana boleh kalian berusaha menemuinya. Hari kedua Tan Tsi Oksing ikut Insan Sebah yang di depan makam ibu Insan, lalu berpamitan dan berangkat naik kuda. Setelah tiba di Gurun Sahara, alam semesta beda pula bentuknya, setelah kepanasan di Gurun Pasir kini mereka berada di dunia salju. Hari itu mereka lewat di bawah sebuah gunung bersalju, bentuk gunung salju ini mirip sebuah menara, tingginya menembus mega, sehingga pucuk gunung yang lurus tegak ke langit itu mirip sebuah tonggak bumi yang menyanggah langit, di lereng gunung tampak sejelur garis kemilau yang memancarkan cahaya cemerlang warna kebiruan, kelihatannya mirip sebuah aliran sungai, tapi dari kejauhan tidak nampak airnya mengalir. Tapi mereka tahu itulah Pingjong atau Sungai Es. Terima kasih telah menonton!